Tamu dari Gurun Pasir Jelit 8. Lim Tiang Hang meski tidak begitu puas terhadap sepak terjangnya Nona itu, tapi karena sikapnya yang sangat simpatik terhadap dirinya, mau tidak mau ia terpaksa anggukan kepala sambil bersenyum. Orang berkedok itu setelah membinasakan jiwanya Jehe Sem Sian, lalu berkata sambil ketawa bangga, siapa lagi orangnya yang ingin merebut nyali naga raksasa ini, boleh keluar coba men berapa jurus dengan aku. Tapi, di dalam kalangan itu nampak sepi sunyi, tidak seorang pun yang berani menjawab. Orang berkedok itu kembali berkata sambil ketawa bangga, kalau memang tidak ada itu nyali semua bolehnya dari sini. Orang dari rimba persilatan, kebanyakan rela dipenggal kepalanya atau kucurkan darahnya, tapi tidak mau mandah dihina di hadapan umum. Perbuatannya orang berkedok yang demikian Jumawa, seketika lantas menimbulkan reaksi hebat bagi para jago itu, meski mereka tidak berani menjawab terangan. Tapi suasana di situ mendadak menjadi gawat, mereka masing pada siap dengan diam, agaknya sudah akan melakukan gerakan serentak terhadap orang Jumawa itu. Orang berkedok ternyata licin sekali, begitu lihat bahwa gertakannya telah menimbulkan reaksi sebaliknya yang hampir saja merunyamkan keadaan, segera rubah sikapnya. Sambil ketawa terbahak-bahak ia berkata, loh, benar dibikin jengkel oleh binatang cilik itu. Dalam urusan ini bagaimana bisa sesalkan tuan? Tubuhnya yang tinggi besar lalu melayang ke depannya Lim Tiang Hang dan lantas menyerang. Serangan itu ternyata dilakukan dengan sepenuh tenaga dan mengandung hawa dingin yang bisa bikin kaku badan dan napas sesak. Lim Tiang Hang yang tidak menduga akan diserang secara mendadakan, lalu gerakan kaki kanan, bertindak. Satu tangannya melancarkan serangan dengan ilmunya si Yaw Yang Itku Sinkeng. Suara gemuruh segera terdengar seperti gunung meledak atau geledek menyambar. Angin hebat bersambaran seperti ada terbitangin puyuh. Semua orang yang ada di situ pada lari berserabutan berseru kaget. Bab 19 Aduh kekuatan antara orang berkedok dengan Lim Tiang Hang itu kesudahannya benar mengejutkan banyak orang. Loh Hei E. Hu Jain dengan wajah pucat pasti lari ke depannya orang berkedok dan dengan suara cemas bertanya, Apa kau terluka? Tetapi yang ditanya sebaliknya malah mendorong badan Loh Hei E. Hu Jain dan mengeram dengan suara hebat, Lekas enyah kau dari sini. Loh Hei E. Hu Jain yang sama sekali tak menduga akan diperlakukan demikian kasar oleh suaminya, hampir saja rubuh terjengkang. Wanita pesolek ini lalu memanggil Lim Tiang Hang seraya katanya, Hang Ji Yee, kau tidak boleh berbuat keterlaluan. Kau berani melawan ayahmu. Lim Tiang Hang yang menyaksikan keadaan ibunya soal itu, dalam hati merasa kasihan tetapi juga mendengkol. Sebaliknya terhadap orang berkedok itu, perasaan jemuh dan bencinya bertambah. Pada saat itu orang berkedok itu agaknya sedang berusaha menekan darahnya yang menggolak hebat akibat kemarahannya yang menguncak. Ia lantas mengeram dan untuk kedua kalinya melesatkan badannya, dengan dua tangannya mencengkeram dirinya Lim Tiang Hang. Tangannya yang besar itu terayun cepat sekali, dalam waktu sekeajapan sudah 21 kali serangan beruntun dilancarkannya. Dalam kabuasannya, si orang berkedok dalam setiap serangannya terus memasukkan seluruh kekuatannya. Serangannya bukan hanya cepat saja, tetapi gencar juga. Kekuatan tenaga dalam yang terkandung dalam serangannya itu begitu hebatnya sehingga boleh juga dikata dapat merubuhkan gunung. Kala itu seluruh badannya Lim Tiang Hang seperti kecil saja dalam kurungan sepasang tangannya orang berkedok. Sin Li Hang Chu yang menyaksikan pertempuran secara demikian pincang, dia menguatirkan juga keselamatannya Lim Tiang Hang. Tetapi Lim Tiang Hang yang telah berkali menemukan kejadian gaib, ilmu silatnya tentu saja besar sekali kemajuannya. Serangan yang begitu kuat dan hebat dari si orang berkedok masih dapat dilayani semua dengan sikap yang tenang, sekali juga tak pernah terlihat wajah gugupnya. Di antara berseliwarannya tangan kasar si orang berkedok yang senantiasa menyusup sana mencari lowongan kemari, Lim Tiang Hang yang masih bersangsi, bahkan sama sekali tidak percaya kalau orang berkedok itu ayahnya sendiri, tetapi memikir lagi bahwa segala sesuatu di dunia ini ada saja kemungkinannya, maka ia terus saja mempertahankan diri dengan gigih tetapi hati. Demikianlah, begitu gencar dan sengitnya si orang berkedok berkali serangannya hanya dikelit terus oleh Lim Tiang Hang, lebih banyak menjaga diri daripada menyerang. Pertempuran yang berjalan pincang itu sudah 30 jurus dilalui. Selagi pertempuran masih berlangsung sengitnya mendadak orang berkedok mundur lima kaki seperti orang kenap pagutan ular berbisa. Dengan wajah kekagetan dan perasaan wazia lantas buka mulut menanya, apakah muridnya si orang tua penyipta? Dalam matanya Lim Tiang Hang mendadak terpancar sinar gemerlapan yang aneh. Dengan kecepatan kiliat dia terbang ke depan dan lantas mengulur tangannya hendak menyambar pergelangan tangan si orang berkedok disertai dengan suaranya yang keras. Apakah sendiri itu orang yang mendapat julukan manusia buas nomor satu di kolong langit? Semua itu terjadinya hanya makan waktu beberapa detik. Tetapi dalam waktu sesingkat itu entah sudah berapa hanya kali timbun niatnya si orang berkedok hendak menyingkirkan jiwa anak muda di hadapannya. Maka ia lantas mengibaskan pergelangan tangannya yang kala itu sudah tercekal Lim Tiang Hang. Kemudian lagi dengan kecepatan kilat menyerang tiga bagian jalan darah terpenting di badan Lim Tiang Hang. Karena kedua pihak berdiri hanya terpisah dalam jarak yang dekat sekali dan pula orang berkedok itu sudah begitu bulat tekatnya ingin melenyapkan lawan. Mudanya, maka serangan itu dengan sendirinya amat ganas lagi mematikan. Akan tetapi bagaimanakah keadaannya Lim Tiang Hang pada kala itu? Tidaklah percuma ia sebagai murid Buceng Kiam Hai karena pada ketika si orang berkedok menggerayangkan tangannya lantas dikempeskan sedikit perutnya dan tangannya sendiri lantas terayun mengirim serangan balasan. Orang berkedok itu terpaksa tarik mundur serangannya sebab apabila tidak demikian ia tahu sendiri apa akan menjadi akibatnya. Terkejut dan ketakutannya orang berkedok pada saat itu sudah sampai di puncaknya. Begitu pun dengan kegusorannya. Rambutnya yang berwarna kekuningan nampak pada berdiri, kedoknya yang berwarna hijau hampir lepas dari wajahnya. Berwoknya berdiri seperti bulu landak. Sorot matanya jelas dari lubang kedok beringas sekali. Dengan gerangan keras dia lantas menjulurkan dua lengannya yang panjang, sedangkan kakinya setindak demi setindak perlahan mendekati Lim Tiang Hang. Lim Tiang Hang dalam keadaan demikian mencoba sebisa menindas perasaannya yang bergolak hebat. Dengan cepat dipusatkannya ilmu siowian itku sin keng. Dengan metu, tak berkesip terus mengamati gerakan lawannya sedang di atas kepalanya nampak asap warna putih mengepul tinggi seolah selaput kabut yang meliputi kepalanya. Dalam medan pertempuran saat itu keadaan sudah sunyi sekali. Semua orang pada tertekan perasaannya disebabkan suasana panas yang tegang sekali itu. Mereka tanpa berkedip mengawasi dua jago yang tengah bertempur itu. Im San Moli dan ketua muda Tian Chu Kau sebaliknya dengan wajah penuh napsu membunuh diam geser kaki mendekati Lim Tiang Hang. Tetapi Sin Li Hong Chu yang senantiasa memperhatikan jalannya pertempuran sambil tengok sana tengok sini, ketika menyaksikan kelakuan dua manusia licik itu, diparasnya yang agung dingin mendadak berubah merah padam, gusar sekali dia rupanya. Seketika itu lantas terdengar suara ketawanya yang berkakakan sedangkan empat orang pengawalnya. Yang pun melihat perbuatan dua orang itu, semua sudah pada bergerak ke sampingnya Lim Tiang Hang ingin menutup diri anak muda itu. Met mereka tidak terlepas dari Im San Moli dan kakaknya. Padahal mereka itu semua sedang merasa khawatir akan percuma perbuatannya. Sebabnya ialah, dengan kepandayan ilmu silat dan kekuatan tenaga yang dimiliki Lim Tiang Hang dewasa itu, sekalipun semua anak buahnya orang berkedok turut campur tangan barangkali masih bukan tandingannya. Orang yang paling cemas hatinya dan paling sulit kedudukannya pada saat itu adalah Lok Hei E. Hu Jin. Matanya sebentar mengawasi sikap orang berkedok, yakni suaminya sendiri yang seolah ingin menelan bulat lawannya. Dalam keadaan setengah sadar dia lantas maju dan mencekal tangan suaminya itu dan berkata, Kau jangan berbuat begitu. Kau berdua ayah dan anak nanti keduanya akan jatuh semua. Tanda petik. Tetapi orang berkedok itu kibaskan tangannya, dengan bengis membentak, menyingkir jauh. Dan jangan ambil pusing dalam urusanku. Karena pada saat itu semua kekuatan dan tenaga dalam orang berkedok itu telah terpusat di kedua tangannya, maka kebuasannya terhadap istrinya hebat luar biasa. Sebaliknya dengan Lok Hei E. Hu Jin yang tak berperjaga sebelumnya, sudah tentu lantas terguling jungkir balik di tanah. Lim Tiang Hang yang menyaksikan kejadian demikian hatinya terasa di airis. Semua kekuatan tenaga yang telah terpusat dan tersalur di kedua tangannya lantas ditariknya kembali, maksudnya ingin menolong ibunya lebih dahulu. Akan tetapi Lok Hei E. Hu Jin sebaliknya sudah tidak menghiraukan jiwanya sendiri, kembali sudah merayap bangun dan memeluk lutut suaminya sembari berseru, jangan berbuat begitu. Orang berkedok lantas berseru nyaring, Buddha Ahina. Kau juga cari mampus. Tangannya yang besar lantas mengayun hendak menghajar batok kepala Lok Hei E. Hu Jin. Serangan tangan itu meskipun tidak menggunakan tenaga penuh, tetapi apabila mengenai sasarannya, sekalipun tidak sampai menjadi bangkai seketika, akan terluka parah sudah tentu. Lim Tiang Hang yang melihat betapa ganas dan telengasnya si orang berkedok turun tangan, lantas menggeram dan mementak keras, kau berani? Di saat itu pun kedua jari tangannya dresentilkan. Kekuatan tenaga dalam yang telah berubah menjadi biji sebesar kacang lantas meluncur keluar. Yang diarah rupanya adalah jayan darah ciok tai hiat di badan orang berkedok. Akan tetapi si orang berkedok nyatanya tahu bahaya. Dengan cepat sudah ditarik kembali tangannya, kemudian lagi dengan beruntun beberapa kali tangannya dihalaukan ke depan untuk menangkis serangan Lim Tiang Hang tadi. Dalam kaget dan gusarnya, orang berkedok ini terus menatap Lim Tiang Hang dan Lok Hei E. Hu Jin berganti. Mendadak badannya lompat melesat, dia sudah kabur jauh. Lok Hei E. Hu Jin agaknya dibuat kaget sekali oleh kejadian di luar dugaan itu. Dia terus membuntuti dengan ekor metu ke punggung suaminya, sampai lenyap dan lantas mengejar. Rambutnya yang riapan dan pupurnya yang pada sudah pada rontok sudah tak diperhatikannya lagi. Betapa cemas dan khawatirnya dia pada kala itu dapatlah dibayangkan sendiri. Im San Moli bersama anak muda yang menjadi kau cu muda Tian Chu Kau juga sudah lantas mengikuti jejak dua orang tuanya yang lantas menghilang dari situ. Lim Tiang Hang kalau melihat tingkah laku ibunya, yang di hadapan orang berkedok itu demikian takutnya, dalam hati merasa tidak enak. Ketika ia berpaling mengawasi Sin Li Hang Chu dengan empat orang pengiringnya, mereka tampak dengan sikap amat tegang berdiri di sekitarnya. Maka ia lalu menjura seraya katanya, Chuan masih adakah urusan lain? Harap kalian bisa urus dulu, itu urusan di sini, aku yang rendah percaya masih bisa bereskan sendiri. Parasnya Sin Li Ie Hang Chu yang agung dan dingin tiba tampak suatu perasaan yang aneh. Agaknya ia ingin mengucapkan apa, namun selalu diurungkan, tidak jadi membuka mulutnya. Ia sebagai seorang yang berkedudukan kepala, belum pernah minta pertolongan orang. Kali ini, ia butuhkan sangat pertolongannya Lim Tiang Hang namun rupanya ia tak mampu membuka mulut. Lim Tiang Hang yang melihat keadaan nona itu demikian, sudah dapat menduga apa yang sedang dipikirkannya. Maka ia lantas berkata, 12 Hang Chu dari Gunung Busanji kalau membutuhkan sesuatu, aku asal dikabarkan dengan sepucuk surat saja pasti akan datang. Sin Li Hang Chu segera berkata, Siao Muai terlebih dahulu mengaturkan terima kasih atas kebaikan Lim Heng, semoga janji itu bisa dipegang teguh. Mendadak ia mengibaskan tangannya, dan kepada empat kawannya memberi isyarat, ia sendiri dengan gerakan sangat indah sudah berlalu meninggalkan Lim Tiang Hang. Pada saat itu semua orang yang bersangkutan sudah berlalu semua. Di situ kini hanya tinggal Lim Tiang Hang seorang. Ia lalu berpaling dan berkata pada para jago rimba persilatan yang masih berdiri di sekitarnya. Aku si orang si Lim sekarang memberikan peringatan terakhir kepada Tuan. Jangan kalian pikir yang bukan, apalagi inginkah nyali naga yang sudah membatu. Kalian tidak perlu korbankan jiwa cuma. Orang yang ada di situ, yang pernah mengadu kekuatan dengan Lim Tiang Hang adalah Pak Bin Etko Ai, Tong Hei Giamo, Mohoat Tawoto dan Chao Seto Jin. Mereka biar bagaimanapun sangat merasa penasaran, apabila sampai dapat digertak oleh beberapa patah kata saja. Akan tetapi mereka tidak berani maju seorang saja untuk menghadapi Lim Tiang Hang maka hanya saling berpandangan amani sesamanya, lama sekali tak berani bergerak. Lim Tiang Hang ketika menyaksikan tingkah laku orang itu yang hanya saling pandang antara sesamanya, kembali berkata dengan suara dingin, jikalau kalian benar masih belum merasa puas, aku si orang si Lim ingin memberikan satu kelonggaran. Sekarang boleh maju berbareng, dengan begitu nyali kalian tentunya akan jadi lebih besar. Perkataan itu apabila diucapkan pada waktu biasa, itu berarti suatu penghinaan besar terhadap orang yang sudah mempunyai nama di dalam kalangan Kang Ou itu. Tetapi saat itu perkataan Lim Tiang Hang merupakan suatu alasan yang dapat dipakai sebaiknya oleh mereka. Maka baru saja ucapan Lim Tiang Hang tadi berhenti, sudah ada empat orang yang mengambil posisi sendiri masing. Keempat orang ini berdiri sambil kepal tangan, ingin mencoba mengadu peruntungan. Tepat pada saat itu, darah jauh terdengar suara mengaung yang amat nyaring. Suara itu nyaring dan tajam, berkumandang di udara lama sekali. Itu pun merupakan suatu bukti bahwa orang yang mengeluarkan suara begitu ilmunya tinggi luar biasa. Semua jago yang ada di sini semua pada terkejut hingga tangan yang perlahan sudah keluar ingin menyerang Lim Tiang Hang sudah pada ditarik kembali. Dari suara itu dapat diduga bahwa orang yang baru datang itu sebetulnya mempunyai kekuatan luar biasa. Tatkala untuk pertama kalinya terdengar suara mengaung itu, kedergarannya masih berada di tempat 10 li jauhnya. Tapi suara yang kedua kalinya sudah berada dekat sekali. Dan kemudian lagi lantas muncul satu orang yang melayang turun dari tengah udara. Orang itu kepalanya mengenakan kopiah bulu kambing, demikian pula pakaiannya terdiri dari bahan itu. Wajahnya pucat bagai tak berdarah, hidungnya meingkung sampai hampir menutup bibirnya. Setiba orang iu di tanah, sepasang matanya yang kecil-kecil seperti matu, tikus terus berputaran. Dan kemudian, sambil menuding Lim Tiang Hang ia berkata, Bocah! Kau tentunya adalah anak muridnya Bu Cheng Kiam Hek. Dan setan tua itu, sekarang di mana dia? Lim Tiang Hang menyaksikan sikap dan tingkah laku orang yang baru datang itu bagai orang yang tak kenal peri kesopanan, maka segera jawabnya, Benar. Aku si orang Shilim adalah muridnya Bu Cheng Kiam Hek. Mengenai di mana adanya Bu Cheng Kiam Hek sekarang, kau masih belum pantas menanyakannya. Orang itu delikan niatannya lebar, kemudian membentak keras, loh malang melintang seumur hidup. Belum ada seorang juga yang berani pentang bacot lebar di depan Liao Tong Kim Chie. Hari ini kalau tidak kau beritahukan tempat tinggalnya suhumu, jangan harap kau bisa berlalu dari sini. Liao Tong Kim Chie, demikian orang yang baru datang ini namanya. Setelah memperkenalkan sendiri namanya, membuat terkejut semua orang yang ada di situ. Orang itu tanpa merasa telah bergerak mundur beberapa tindak. Lim Tiang Hang sebaliknya tidak tahu bahwa orang yang menyebut dirinya Liao Tong Kim Chie itu sebetulnya adalah salah seorang yang di daerah keantong dapat malang melintang. Sesukanya itu orang yang dalam kalangan hitam namanya amat kesohor dengan gelarnya Tui Beng Giam Lo, Raja Akhirat Meremut Nyawa. Adatnya paling kukauai, berangasan. Sedikit salah lantas dia mengambil jiwa orang tanpa pandang bulu, laki maupun perempuan, kadang orang itu diperteli kaki tangannya, atau dibikin mati tidak, mati pun belum. Kepandainya yang luar biasa didapatkan dari sebuah kitab, Pit Kip, yang tidak ketahuan namanya dalam keadaan setengah wancur. Oleh karena ia benci kitab yang dalam keadaan setengah rusak itu, maka isi di dalamnya tidak dipelajari sampai selesai. Oleh karenanya pula, apabila ia melukai orang, kebanyakan dibikinnya orang itu cacat untuk seumur hidupnya. Itulah sebabnya, orang rimba persilatan yang melihat atau mendengarnya, lantas merasa seperti sakit kepala tujuh keliling. Lim Tiang Hang sebaliknya sudah tidak perdulikan itu semua. Ketika mendengar orang itu menyebutnya beberapa kali dengan bocah, darahnya naik seketika. Setan tua demikian bentaknya kemudian. Kau tidak usah jual legak di sini. Kau punya kepandaian apa boleh keluarkan semua di sini akan ku sambuti sendiri. Tidak usah mencari suhuku. HMM orang semacam kau ini yang tidak mirip manusia juga bukannya setan, tidak pantas menemui suhuku. Liao Tong Kim Chie adatnya berangasan sekali. Belum habis Lim Tiang Hang dengan semua katanya, dia sudah berteriak seperti orang kebakaran jenggot. Lengan bajunya yang gerom-berongan lantas dikibaskan. Suatu tenaga yang berhawa dingin lantas meluncur keluar dari tangannya itu tanpa bersuara, menyerang dada Lim Tiang Hang. Lim Tiang Hang tiba ketawa nyaring dan berkata, aku tahu kasetan tua ini tentu menganggap dirimu yang bercecongor buruk bukan orang yang sembarangan. Sekarang si Oya Mu ingin nimbang berat badanmu, sebetulnya ada berapa kati bobotnya. Kemudian sebelah tangannya diulurkan dengan gerakan manis luar biasa. Ilmunya si Oya Yang It Kusin Kang lantas keluar. Tatkala dua jenis kekuatan tenaga dalam yang bersifat lunak itu saling membentur, Liao Tong Kim Chie mendadak berubah wajahnya. Ia heran dan kaget bukan main lalu mundur dengan matanya yang kecil dibuka lebar. Dia betul tidak menduga kalau seorang anak muda kekuatan tenaga dalamnya ternyata demikian tinggi. Lim Tiang Hang sendiri dalam hati pun merasa kaget. Anggapnya Liao Tong Kim Chie yang dihadapinya kali ini betul beda dari yang lain. Kekuatan tenaga dalam orang itu sangat tinggi, cukup tinggi baginya sendiri. Dalam pada itu Liao Tong Kim Chie sehabis mundur kembali maju lagi dan kini untuk kedua kalinya telah menyerang Lim Tiang Hang sampai 12 kali dengan serangan-serangan yang gencar. Iblis ganas itu memang luar biasa lihai kepandainya. Hampir pada setiap serangannya disertai kekuatan yang hebat luar biasa. Ditambah lagi karena gencarnya ia melancarkan serangannya, membuat orang menontonnya sukar bernapas. Lim Tiang Hang yang baru pertama kali berhadapan dengan musuh yang benar kuat, semangatnya bertambah bergelora. Di sini ia ingin mencoba menggunakan pelajaran yang didapat dari kitab pelajaran Hang Hang Pit Kok. Begitulah, secepat kilat pula ia telah balas menyerang, juga sampai 12 kali. Kepandain yang hampir lenyap dari muka bumi ini betul luar biasa hebatnya. Dalam waktu sekejapan saja, di medan pertempuran Im seolah-olah terkurung oleh angin puyuh yang mengamuk, sehingga dibu tanah nampak berhamburan. Para jago yang menonton pertempuran itu telah dibikin mundur berulang-ulang oleh desakan angin yang keluar dari serangan tangan kedua pihak. Liao Tong Kim Chieh sudah mengeluarkan seluruh kepandainya, terus melakukan serangannya untuk merebut posisi, tapi selalu terbendung oleh gerakan tipu silat lawannya yang aneh luar biasa hingga serangannya makin lama makin kalut, dan akhirnya sampai tidak bisa melancarkan serangannya lagi karena kehabisan akal. Pertempuran terus berlangsung sampai jurus lebih, sedikitpun ia tidak mampu menoblos pertahanan Lim Tiang Hong, hingga kegusarannya memuncak dan akhirnya ia membentak dengan suara keras, Bocah, kalau berani kau sambut lagi serangan lohu ucapannya itu segera disusul oleh serangannya yang luar biasa hebatnya. Sambil menyambuti serangan tersebut. Lim Tiang Hong berkata sambil ketawa, kali juga tidak menjadi halangan. Suara benturan hebat dari beradunya kedua kekuatan tenaga dalam itu terdengar amat nyering. Liao Tong Kim Chie mundur tindak, sedang Lim Tiang Hong hanya bergerak mundur sedikit, sebab kekuatan tenaga dalamnya Lim Tiang Hong pada saat itu, hampir setaraf dengan kekuatannya orang yang mempunyai latihan tahun lebih. Ia tadi hanya menggunakan kekuatan tenaga bagian saja, akhirnya sudah dibikin terkeser sedikit kakinya, maka ia merasa agak panas hatinya. Perasaan ingin merebut kemenangan semakin kuat, maka seketika itu ia lantas membentak dengan suara keras, Maris Yao Yamu juga membalas kau satu kali sebagai penghormatan. Telapak tangannya lalu dipentang, dari situ meluncur keluar kekuatan tenaga dalam, dengan kecepatan bagaikan kilat menyerang musuhnya. Liao Tong Kim Chie perdelikan matanya, urat di wajahnya pada menonjol keluar. Sambil menggeram, kedua tangannya diputar, lalu dilempangkan ke batas dadanya dan kemudian mendorong keluar. Beledur. Suara bagaikan gunung meletus terdengar, debu berhamburan, tanah bagaikan dilanda lindu. Berbareng dengan itu, lalu terdengar suara seruan tertahannya Liao Tong Kim Chie, yang kemudian mundur kaki. Lim tiang hang dengan wajah sungguh, bajunya berkibaran tertiup angin, kakinya tergeser ke samping tindak, itu hanya disebabkan serangannya yang keliwat cepat sampai tidak bisa mengimbangi badannya. Tapi di pihaknya Liao Tong Kim Chie, sekalipun hanya mundur kaki, tapi darahnya dirasakan bergolak, wajahnya seperti kepiting direbus. Dengan cepat ia lantas mengeluarkan senjata bunciang pitnya yang panjangnya kaki lebih. Sambil tudingkan senjata pit itu ke arah lim tiang hang, ia berkata, Bocah, kita sudah adu kekuatan tenaga tangan, sekarang lohu ingin mencoba kepandayanmu menggunakan senjata. Terserah padamu, aku iringi saja jawabnya Lim tiang hang sambil ketawa hambar. Ia lalu mengeluarkan senjata seruling keemasan yang didapatkan dari gua hau hang hang pit kok. Hari ini ia hendak menggunakan kesempatan untuk mencoba kepandayannya yang didapat dari kitab peninggalan dari zaman purba kala itu. Begitu melihat Lim tiang hang mengeluarkan senjatanya yang agak luar biasa itu, Liao Tong Kim Chie. Lantas putar senjata pit di tangannya, kemudian digunakan untuk menotok jalan darah hian kia hian di badannya Lim tiang hang. Tapi, di tengah jalan mendadak ia robah dan kali ini ia mengarah jalan darah hie bun dan cip hian. Lim tiang hang dengan seruling emas di tangan, tetap berdiri tanpa bergerak, setelah hujung pit hampir mengenakan bajunya, ia baru gerakan serulingnya. Setelah memancarkan sinarnya berkilauan, lalu terdengar suara terang yang amat nyering. Seruling itu ternyata sudah berhasil menahan serangan pit lawannya. Selanjutnya, hanya sinar emas berkilauan yang menguasai keadaan, seolah-olah hular emas ribuan ekor banyaknya. Lim tiang hang dengan secara beruntun sampai kali dan rupa tipu gerakan, menyerang lawannya dengan hebat. Gerak tipu luar biasa anehnya ini, adalah ciptaan dari pendekar berkelana di zaman perbakala, gerak tipu itu nampaknya sangat aneh, indah dan hebat sekali. Liao Tong Kim Chie dengan senjata bunci yang pitnya itu, sudah pernah malang melintang di dunia Kang Ong beberapa puluh tahun lamannya, terutama di daerah. Koan Tong namanya ada sangat terkenal. Tapi kini ini menghadapi Lim tiang hang, meski ia sudah keluarkan semua simpanan kepandainya, toh masih tidak berdaya menjatuhkan lawannya yang masih muda belia itu. Dengan susah payah, ia baru berhasil menyelamatkan dirinya dari ancaman senjatanya Lim tiang hang. Iblis dari Liao Tong ini sudah mempunyai banyak pengalaman dan ia dapat lihat ada kesempatan baik ketika Lim tiang hang agak kendor serangannya, lalu melancarkan serangan pembalasan dan mendesak dengan hebatnya. Suatu pertempuran yang jarang ada telah berlangsung dengan sengitnya. Sinar nemas berkilauan yang keluar dari seruling emasnya Lim tiang hang, bagaikan lapisan sinar matahari di waktu sore sedangkan sinar hitam yang keluar dari senjata pit, seolah-olah seekor ular besar yang sedang bertarung menghadapi musuhnya, nampak berkelebatan dan suara beradunya. Dua senjata telah menggoncangkan tanah pegunungan itu. Dasyatnya! Pertempuran itu, membuat orang sampai tidak bisa bernafas. Mendadak terdengar suara bentakannya Lim tiang hang, aku nasihatkan padamu, lebih baik kau lekas tarik kembali tanganmu. Jikalau tidak, di dalam jurus, aku nanti akan bikin terlepas senjatamu dari tanganmu. Bocah, kau tak usah jual agak belum tentu kau tercapai maksudmu. Jawabannya liao tong kim chie bengis. Suara beradunya senjata terdengar pula. Duanya sama menggunakan kekerasan. Lim tiang hang putar serulinya membuat satu lingkaran, kemudian berseru, ini ada jurus kedua. Liao tong kim chie berkawok-kawok, kalau kau mempunyai itu kepandaian, kau boleh keluarkan aja, bagi lohu tidak menjadi soal. Tiba terlihat berkelebatnya sinar remas. Lim tiang hang dengan menggunakan tipu gerak tian liang sip chui atau naga dari langit menyedot air, dengan dibarengi oleh suara mengaungnya menggoncangkan hati, serulin emasnya itu seolah-olah biang lala, membabat musuhnya dengan hebat. Di antara suara jeritan kaget dan suara bentakan serta suara beradunya senjata, pitnya liao tong kim chie sudah terlepas dari tangannya dan melesat bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Kejadian di luar dugaan ini, membuat liao tong kim chie berdiri menjubelek dengan wajah pasir, hingga ia lantas lompat mundur sampai satu tombak lebih. Lim tiang hang tidak mengejar, ia hanya berkata sambil lintangkan serulingnya, terima kasih yang kau telah mengalah. Perkataan lim tiang hang itu sesungguhnya ada lebih hebat daripada sebilah belati yang ditikamkan pada ulu hatinya hingga liao tong kim chie wajahnya merah padam, kemudian ia putar tubuhnya, bagaikan anak panah terlepas dari busurnya, ia lompat melesat meninggalkan lim tiang hang. Setelah liao tong kim chie kabur, lim tiang hang mendadak ingat kepada itu para jago yang mengurung dirinya dan bermaksud hendak merebut nyalinya naga yang sudah membatu. Tapi ketika lim tiang hang mengawasi ke arah mereka tadi berdiri, ternyata sudah tidak ada semua. Menyaksikan keadaan demikian, ia jadi merasa geli sendiri, hingga lantas dongakan kepala dan ketawa bergelak-gelak. Pada saat itu, dari jauh tiba mendatangi seseorang, yang lantas berkata padanya sambil ketawa besar, Lutue, kau benar beruntung. Kemudian dia disusul oleh munculnya si pengemis metu satu, yang secepat kilat sudah berada di hadapannya. Lim tiang hang sambut kedatangan kawan aneh itu sambil bersenyum, kemudian ia balas menanya, Aku beruntung apa? Si pengemis metu satu lantas mencekal lengannya sembari berkata, Di sini bukan tempatnya untuk bicara. Mari kita mencari tempat yang lebih cocok untuk mengobrol. Bab 20 Lim tiang hang mengikuti si pengemis metu satu sampai ke sebuah kota kecil. Kedua orang itu lalu mencari satu rumah minum, Setelah duduk dan pesan minuman, si pengemis metu satu kembali berkata sambil ketawa bergelak-gelak, Lutue, kau benar hebat. Begitu muncul. Di dunia Kang O, sudah berhasil membuat kuncup nyalinya orang Tian Chu Kau yang sedang meraja lelap pengaruhnya. Hingga kini sudah tidak kedengaran ada gerakan apa lagi, hal ini sesungguhnya membuat aku yang menjadi saudara tua merasa sangat bangga dan girang. Mana ada kejadian demikian? Semua ini mungkin adalah anak buah loko yang meniup-niup dan membesar-besarkan saja berkata Lim tiang hang sambil ketawa. Kau sengaja merendahkan diri atau memang sebenarnya tidak tahu urusan ini? Nama gelarmu Tu Liang Kong Chu ada demikian terkenalnya, sampai tidak seorang pun yang tidak tahu. Dibanding dengan Bu Cheng Kiam Hek di masa terkenalnya, barangkali kau ada lebih terkenal. Jikalau tidak lantarankah setelah membasmi cabangnya Tian Chu Kau dan meninggalkan nama dan tanda pengenalmu yang istimewa, tidak nanti bisa demikian terkenalnya. Hal ini aku juga pernah dengar, semula aku kira ada saudara dari golongan Kei Pang yang berbuat untukku, kalau begitu, ternyata ada lain orang lagi. Si pengemis matu satu yang menyaksikan sikap sungguh dari Lim tiang hang, ia tahu bahwa perkataannya itu memang bukan pura, maka lantas berkata sambil langgukan kepala, jika benar seperti apa yang kau katakan, dalam soal ini agaknya ada apa yang sangat mencurigakan. Pembicaraan mereka kemudian dialihkan ke soal menyalinya naga yang sudah membatu dari lembah hang hang pit kok. Aku sungguh kagum dengan metu dan telinganya orang Kang O. Baru saja aku keluar dari lembah hang hang pit kok semua lantas pada datang mengejar di sekitarku. Kau pikir heran tidak berkata ling tiang hang sambil ketawa. Apa yang dibuat heran? Kali ini kau bisa masuk keluar ke lembah hang hang pit kok dengan selamat. Apa kau kira ini ada satu perkara sederhana? Hang hang tai hampir mengerahkan seluruh kekuatannya, baru berhasil memukul mundur itu kawanan manusia temaha dan kawanan manusia buas yang hendak mengejar kau dan hendak merampas gambar peta dalam pertempuran. Yang berlangsung sengit itu, yang mendapat luka parah atau yang binasa hampir meliputi jumlah ratusan jiwa. Lim tiang hang kini baru mengerti apa yang telah terjadi tempoh hari, ia hanya tidak habis mengerti, apa sebabnya orang hang hang tai setiap kali memberi bantuan padanya dengan tanpa syarat. Bahkan dengan sejujur hati. Si pengemis metu satu setelah mengobrol sekian lama, lantas minum araknya sambil tundukan kepala, tidak berkata apa lagi. Sikapnya pengemis metu satu ini ada beda dari biasanya yang suka bersendagurau. Dari sikapnya, seolah-olah sedang dirundung kekesalan pikirannya. Lim tiang hang agaknya sudah dapat menduga pikirannya kawan itu, maka lantas berkata sambil ketawa, sudah berulang kali aku menerima bantuan tenaga loko. Jika loko ada mempunyai kesulitan apa dan memperlukan bantuan tenagaku, harap loko suka jelaskan, tidak nanti aku akan menolak. Aku pengemis tua sudah berapa puluh tahun lamanya malang melintang di dunia kang ou, belum pernah minta pertolongan kepada orang lain. Walaupun antara kau dengan aku, tali persahabatannya melebih saudara sekandung tapi aku juga tidak mau mendobrak tradisiku sendiri ini berkata si pengemis metu satu sambil ketawa terbahak-bahak. Sebetulnya ada urusan apa, kau ceritakan saja untuk bahan mengobrol rasanya toh tidak halangan, bukan kata Lim tiang hang sambil bersenyum. Aku si pengemis tua malam ini akan mengadakan suatu pertemuan dengan salah satu sahabat dunia kang ou. Pertemuan ini merupakan suatu pertempuran antara mati dan hidup. Bagaimana kesudahannya pertempuran itu nanti, aku merasa malas untuk memikirkan soal itu. Aku pengemis tua yang sudah hidup sampai pada usiaku seperti sekarang ini, mati pun sudah puas. Loko ternyata ada seorang berpikiran luas, aku merasa sangat kagum. Malam ini aku akan ikut kau untuk membantu memberi semangat saja rasanya toh tidak halangan, bukan? Si pengemis metu satu anggukan kepala, lantas tenggak keringaraknya. Setelah itu lalu berbangkit dan berkata, mari kita berangkat. Kedua sahabat itu setelah meninggalkan rumah minuman terus berjalan menuju ke suatu tanah pekuburan yang di sekitarnya terdapat banyak pepohonan lebat. Lim tiang hang bertanya pada dirinya sendiri, apa inikah tempat pertemuannya? Si pengemis metu satu tiba buka mulut lopi, katanya, kembali tentang dirimu, apa sudah kau dapatkan keterangan lebih jelas? Lim tiang hang tiba tarik napas panjang. Ia pun segera juga menceritakan hal pertemuannya dengan seorang yang mukanya berkedok, bagaimana orang yang selalu pakai tutupan buka ini mengaku bahwa dia adalah ayahnya. Si pengemis metu satu kerutkan keningnya. Bukankah kau sudah angkat saudara dengan imsan molly? Seharusnya dia tahu juga kah siapa nama dan sinya. Ya, rasanya memang pernah dengar, menurut katanya ia seorang si im. Si pengemis metu satu itu mendadak tepuk paha dan tertawa bergelak itulah serunya dia si im. Sudah barang tentu kalau orang berkedok itu pun im juga sinya. Sekarang aku hendak tanya sekali lagi padamu, namamu itu kau dapatkan dari pemberian nama itu imam tenggak bio ataukah sudah-sudah sejak mulanya kau gunakan nama itu? Dari semula memang itu namaku. Kalau begitu boleh ku tetapkan. Orang berkedok itu bukan ayahmu. Boleh jadi dia. Perkataan selanjutnya tidak dapat diteruskan, karena Lim Tiang Hang sudah memotong stop. Tak usah kau katakan lagi. Aku sudah mengerti. Penasaan malu dan gusar membuat selebar wajah anak muda itu menjadi merah membara, hatinya terguncang hebat. Ia malu yang orang lain akan membuka rahasianya di depannya, gusar mengingat kelakuan orang berkedok tingkahnya memualkan. Selain daripada itu semua, pun ia harus merasa lega, sebab dari berbagai pihak telah diperoleh keterangan bahwa orang tinggi besar yang selalu memakai kedok itu sebenarnya adalah si manusia buas nomor satu. Kalaupun dulu ia tidak turun tangan terhadapnya, itu disebabkan karena dahulu itu. Hubungan antara ayah dan anak belum jelas lagi baginya. Hanya itu senantiasa merupakan ganjalan besar dalam hatinya. Akan tetapi kini, setelah mendengar pendapat si pengemis metu satu, ia segera nimbrung pada pendapatnya itu, mungkin betul ibunya pernah menikah dengan lain lelaki. Tetapi apabila dipikirkan lebih mendalam makin pening terasa kepalanya. Mengapa usianya Im San Moli dan pemuda yang mengaku bagai kau cu muda itu keduanya malah lebih tinggi daripada usianya sendiri? Baiknya nama turunannya, si, dengan nama keturunan orang berkedok itu berlainan. Dengan demikian, nyatalah sudah kalau orang berkedok itu bukan ayahnya sendiri. Memikir bolak-balik persoalannya sendiri, Lim Tiang Hang tiba melihat kawannya itu berdiri dengan wajah muram, Hai ini membuat tergerak hatinya. Waktu masih segini pagi, belum lagi larut malam ada apa sih yang perlu dibikin kesal. Di sini aku-aku ada sedikit barang, yang ingin kuminta loko makan. Kalau sudah dimakan dan mengasuh sebentar, nanti kau boleh bersiap menepati janjimu itu. Dari sakunya lalu dikeluarkannya jamur empat buah. Benda yang didapatkannya dari perut naga raksasa zaman purba yang telah jadi batu, lantas disesapkan di tangan si pengemis Matusatu. Pengemis Matusatu setelah menyambuti barang itu, mengamati sekian lama. Ia yang penuh maklum, mengetahui betapa saudara kecilnya ini sering mendapatkan penemuan Gabe berkali. Maka meski ia belum tahu juga barang apa sebenarnya itu, tapi ia percaya penuh tentu bukan sembarangan barang itu. Begitulah maka tanpa banyak bicara dan pikir lagi lantas ditelannya pemberian itu. Setelah mana ia lalu duduk mendeprok dengan pejamkan mata melatih ilmunya. Dalam latih itu ia merasa lega, sebab di sampingnya ada saudara kecilnya yang berkepandaian tinggi yang setiap saat dapat melindungi dirinya. Maka begitulah sebelum melakukan pertempuran dasyat, ia dengan hati tenang dapat menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk mengatur pernapasan dan memulihkan tenaganya. Lim Tiang Hong sendiri, berdiri tenang sambil mengawasi awan lalu di angkasa biru yang sedikit. Bintangnya. Dalam hati banyak pikiran yang selalu mendatang, banyak hal yang silih berganti memasuki otaknya. Mendadak dari jauh terdengar ada suara berkelesernya baju manusia. Lim Tiang Hong pun dengar, lantas ia keluarkan kedok kulit dari sakunya yang lantas dikenakan untuk menutupi wajahnya. Tidak lama kemudian di situ telah tiba dua orang. Seorang adalah Chao Seto Jin yang pernah dikalahkan dengan Lim Tiang Hong dalam suatu pertempuran dan yang lain adalah seorang Kong Chu Chakap yang mengenakan pakaian serba perlente tetapi entah orang dari cabang persilatan mana dan entah orang macam apa dia, Lim Tiang Hong belum tahu. Kedua orang itu baru saja tiba di tempat tersebut. Si pengemis metu satu sudah-sudah lompat bangun dan sambil ketawa bergelak berkata, Sahabat, apa kau baru sampai? Aku si pengemis tua sudah lama menunggumu. Kao Set melirik Lim Tiang Hong sejenak. Imam ini seperti pernah kenal dergan dan danan pemuda yang dilihatnya hanya wajahnya yang pucat bagetak. Berdarah itulah yang membuatnya merasa agak asing, maka ia lalu monyongkan mulut dan kepada si pengemis metu satu berkata, Pengemis busuk, ternyata kau bawa Kong Chu, ya. Tanda petik. Aku pengemis tua selama masih bernyawa berkelana hanya seorang diri. Masih belum tahu apa yang kau maksud dengan Kong Chu itu. Tapi bolahlah aku perkenalkan dia adalah. Si pengemis metu satu selama berkata belum melihat kawannya. Betapa kagetnya dia tatkala melirik Lim Tiang Hong yang pucat pias dan berlainan wajahnya, maka tadi dia tidak melanjutkan katanya. Lim Tiang Hong tersenyum. Aku yang rendah adalah seorang hina tak bernama, orang panggil aku Yu Hong. Kao Seto Jin kernyitkan keningnya. Ia coba mengingat di dunia Kang Ou ada tokoh muda pandai dari cabang mana yang namanya Yu Hong. Tapi tentu saja ia tak pernah ingat nama itu, juga belum pernah dengar yang menyebabkan sikapnya kembali Jumawa, melirik pada Lim Tiang Hong sejenak, kemudian sambil menunjuk Kong Chu cakap itu, pada pengemis matu satu ia. Memperkenalkan saudara ini adalah Hang Goat Kong Chu, datang dari pulau Toho atu sengaja untuk meninjau dari dekat keadaan rimba persilatan dan kemajuan ilmu silat di daerah Tionggoan dewasa ini. Si pengemis matu satu buka lebar matanya cuma tinggal satu itu ketawa bergelak dan berkata, aku si pengemis tua merasa beruntung sekali bisa berkenalan dengan Kong Chu. Kong Chu serba perlente itu cuma mendonggak, matanya diarahkan ke atas, sikap demikian itu Jumawa sekali. Ia tak menghiraukan sekali atas kata si pengemis tadi. Si pengemis matu satu yang meski telah mendapat nama baik dan terkenal lagi, kini di hadapan Kong Chu itu seakan dipandang tak ada harganya sama sekali, mendongkol sekali ia dalam hati. Dua musuh besar yang masing keluaran orang baik dan jahat itu, hari itu kembali mengadakan pertemuan, tentu ingin menentukan kesudahan dengan jalan mengadakan pertempuran matian. Di samping itu mereka masing membawa kawan muda, yang masih belum dapat dijajaki berapa tinggi kepandainya. Tetapi, yang terang ialah, kedua kawan muda yang mereka bawa itu sama-sama Jumawanya. Hang Goat Kong Chu memang biasa tidak pandang mata orang lain. Anggapnya hanya dialah seorang yang paling tinggi dan paling mulia. Tidak demikian halnya dengan Lim Tiang Hong, pemuda ini yang kini dengan wajah palsunya mirip tak berdarah itu yang menyebakan sekali bagi orang yang melihat, sepintas lalu pun nampak bagai orang tak berperasaan, sombong dan jumawa. Kau setojin dengan ilmu tenaga dalamnya yang sudah sampai ke taraf paling tinggi, kalau dibandingkan dengan si pengemis matu satu masih banyak lebih unggul. Setelah mengetahui bahwa si pengemis itu tidak memasukkan tokoh kuat dalam pihaknya sebagai pembantu, hatinya rada senang sedikit. Sambil ketawa mesem ia lalu berkata, pengemis busuk kita tak perlu ulur kata sampai panjang. Lebih baik lekas turun tangan. Mari, terserah padamu. Aku si pengemis selalu sedia mengiringi keinginanmu. Aku ingin tahu selama beberapa tahun belakangan ini berapa banyak si ilmu liongho caosatmu mendapat kemajuan. Kau setojin dengan sikap dan paras dingin lantas mulai membuka serangan. Dengan satu gerak tangan yang didorong ke depan, lantas ilmunya hian imcek set meluncur keluar hingga satu gumpalan angin dingin seolah hombak laut yang tak terlihat telah bergulung di sekitar badan si pengemis metu satu. Pengemis metu satu itu dengan sikapnya yang tenang luar biasa, maju setindak. Timbang dulu badanmu berapa katisih bobotnya. Pada detik itu ia sudah berdiri tegak sambil sodorkan tangannya. Angin hebat meluncur keluar, kekuatan tenaga dalam yang amat dasyat yang kedua datang menyusul menyambuti tenaga pertama yang dilancarkan oleh kau setojin. Kesudahannya, sungguh tegang. Segera menggeleger bunyi ledakan hebat. Kau setojin terpental mundur langkah, sedang si pengemis metu satu juga mundur sampai kaki. Hal demikian itu membuat kau setojin terkejut bukan main. Di masa yang lampau pada waktu diadakan pertempuran dengan pengemis itu, kekuatan dan latihannya banyak lebih matang daripada pengemis itu. Akan tetapi kini ternyata kekuatan pengemis itu sudah lebih tinggi dan hebat daripadanya. Maka bukankah itu berarti kesudahan pertandingan sudah boleh ditentukan lebih dulu bahwa dialah yang bakal keok? Pengemis metu satu agaknya tidak mau memberi kesempatan lawannya berpikir. Cepat setelah itu ia maju lagi, sambil menggeram hebat kedua tangannya dikerjakan berbareng dan dengan beruntun keluar serangan hebat sampai kali. Selama itu kakinya juga telah menyepak, mendupak atau menendang sampai kali. Bukan kepalang kaget dan gusarnya cao setojin. Ia kerahkan setakar tenaganya. Dan setelah berhasil melumpuhkan serangan si pengemis metu satu yang dilancarkan bertubi dan hebat serta gencar luar biasa lantas ia sendiri mengirimkan serangan balasan yang mematikan. Dengan menggunakan tipu dalam ilmu silatnya, Hian Im Cek Set dan Kang Go An Chao Cie. Angin dingin bagai bergulung. Kekuatan tenaga tangan datang seperti ombak laut. Tempat di sekitar kuburan yang sunyi sepi itu, pada malam itu mengalami kejadian hebat. Kedua tokoh kuat terkenal itu susah menjak mulai keluarkan tangan adu tenaga lantas merubah suasana menjadi tegang, menakutkan dan penuh bahaya. Tetapi betapapun hebatnya pertempuran antara dua tokoh kuat itu, Hang Go At Kong Chu masih tetap dengan sikapnya sendiri yang jumawa, sedikit pun tidak melirik ke arah pertempuran, agaknya tak ada harganya itu buat matanya untuk turut menyaksikan. Lim Tiang Hang melirik dua jago yang sedang bertempur, dalam hati merasa lega. Si pengemis dalam pengelihatannya saat itu sudah dapat mengimbangi kekuatan musuhnya. Dan sebentar lagi apabila pengaruh jamur mujijat itu sudah bekerja, sudah dapat dipastikan kalau pengemis itulah yang akan merebut kemenangan. Yang membuat hatinya mendongkol ialah, sikap si Kong Chu yang jumawa sekali itu. Melihat sikap demikian, sekali ia hanya berkata pada dirinya sendiri, kau tidak perlu terlalu sombong. Sebentar aku ingin tahu sampai di mana sih tingginya kepandaianmu. Dalam pada itu keadaan dua jago-jaok tengah bertanding itu sudah terjadi banyak perubahan. Babak terakhir sudah hampir tercapai. Si pengemis mati satu dengan matanya yang cuma tinggal satu nampak sorotnya yang bercahaya makin terang. Serangan dari tangannya makin lama keluar makin gencar. Tiap serangannya selalu diikuti sambaran angin yang mengeluarkan suara men-deruh hingga Cao Seto Jin dibikin harus mundur berulang, agaknya tak ada tenaga lagi padanya untuk balas menerjang. Keadaan Hang Goat Kong Chu kini tidak seperti tadi lagi yang begitu acuh-ta'acuh. Di wajahnya yang cakap nampak kegusorannya. Alisnya yang lemtik kelihatan bergerak. Mendadak terdengar suara geraman si pengemis mati satu yang mengguntur bagai geledek menyambar. Kemudian satu tangannya mendadak menghantam Cao Seto Jin. Dan imam itu nyatanya sudah tidak kuat lagi, lantas menyemburlah darah merah dan mulutnya, badannya mundur terhuyung sampai beberapa tindak. Si pengemis mati satu sendiri rupanya juga sudah kelewat lelah, napasnya sengal, kedengaran memburu. Baru saja dia hendak buka mulut, tiba Hang Goat Kong Chu dengan gerakan secepat kilat sudah menerjang sampai dihadapannya. Gerakan yang diperlihatkan itu gesit dan cepatnya luar biasa. Si pengemis mati satu belum lagi melihat tegas siapa yang datang, tahu urat nadinya dikuasai oleh lain tangan. Kemudian si pengemis hanya merasakan tangan kuat itu menekan urat di jalan darah yan hiyehet di bagian dadanya. Setelah tertawa terbahak, Hang Goat Kong Chu, begitulah si pembokong itu namanya, lalu berkata, tidak kira para ciam poe dari tingkatan tua daerah Tionggoi cuma sebegini saja. Ha, ha, kami sudah kenal kepandayan kalian ha, ha, tanda petik. Kemudian dengan secara mendadak dengan suara keras memekakan telinga ia membentak si pengemis tua mati satu hai, pengemis. Kau dengan Chu Liong Kong Chu Lim Tiang Hang kabarnya ada hubungan baik. Sekarang di mana dia? Asalkah suka sebutkan tempat sembunyinya terus-terus terang, kami masih bisa beri kelonggaran bagimu. Tidak sampai dapat bagian mati, hayo lekas katakan. Pengemis mati satu tadi karena tidak berjaga, dirinya telah dikuasai orang hingga kini tak berdaya. Tapi, ia sudah perasaannya itu nampak jelas tercermin di wajahnya yang sudah keriputan. Tapi apalah daya? Setengah dadanya dirasa kesemutan. Maka sambil menahan malu sebisa, berkatalah dia. Kau, kau, kau mengambil kesempatan selagi orang tak berberjaga. Pada saat itu Lim Tiang Hang juga sudah bergerak sampai di hadapannya. Dengan suara dingin anak muda ini juga berkata, menggunakan kesempatan selagi orang tidak siap-siaga itu bukan perbuatan seorang jago. Licik dan pengecut tidak boleh dibilang kelakuan orang gagah. Kau kata tadi ingin bertemu dengan Tu Leong Kongcu. Tidak susah. Asal kau mampu menangkan aku yang tak bernama, aku nanti akan ajak kau mencari padanya. Hang Goat Kongcu ketawa bergelak dan berkata, orang yang jatuh dalam tangan Hang Goat Kongcu belum pernah bisa hidup lagi. Karena itu mengatakan aku licik dan pengecut, biarlah ku lepaskan selembar jiwa tua pengemis ini. Tapi bagi kau sendiri, heh, heh, itu susah dikata. Marilah. Lim Tiang Hang lalu ketawa panjang, kemudian jawabnya, yang lemah binasa dan yang kuat tetap tinggal hidup. Masing boleh menggunakan kepandainya sendiri untuk mempertahankan nama dan jiwanya. Perlu apa banyak omong besar yang hanya akan membuat buah tertawaan orang saja. Tetapi aku tidak tahu Tuan hendak mencari Lim Tiang Hang sebetulnya ada keperluan apakah? Orang kuat di daerah Tionggoan yang Kongcu muhadapi, sudah seratus orang lebih paling kurangnya begitu banyak, tidak ada satu yang boleh dibilang ada punya kepandain lumayan. Kabarnya ada seorang Kongcu yang memiliki kepandain istimewa, maka aku sengaja datang dari pulau Tohoatu, ingin belajar kenal dengan dia. Itu gampang sekali. Kau boleh menyerang sesukamu terhadap aku. Kalau kau berhasil menggulingkan diriku, Tuliong Kongcu pasti akan segera tiba. Hang Hoat Kongcu yang berwajah cakep mendadak nampak dingin. Dengan mete menatap ke muka Lim Tiang Hang, badannya secepat kilat sudah berada di sisinya anak muda itu. Sepasang tangannya ketika digerakan, lantas timbul bagai ada ribuan tangan di situ. Dalam waktu sekejapan kali serangan tangan sudah meluncur dari berbagai jurusan, kesemuanya diarahkan ke dirinya Lim Tiang Hang. Serangan yang dilakukan secara cepat dan aneh luar biasa itu seakan banyak orang yang melancarkannya berbareng di sekitar badan Lim Tiang Hang. Gerakan yang aneh luar biasa itu untuk sesaat membuat Lim Tiang Hang dia merasa kaget dan terheran. Dengan cepat ia lalu geser kakinya, setelah itu dengan menggunakan ilmu sem-sem pohoatnya ia sudah berhasil mengelak manis sekali. Kemudian lagi lantas menyusul gerak tipunya yang dinamakan Liong Keng Siang Hek Chiang, Jie Goat Mo Fo An Chiang dan Bo An Tian Hui Chiang serta lain tipu serangan bertangan kosong yang jarang terlihat dan jarang terdengar telah dikeluarkan semuanya. Dengan demikian, kini kedudukan Hang Goat Kong Chu berganti dari pihak penyerang menjadi pihak orang yang terserang, tertahan dalam jarak delapan kaki tanpa dapat melancarkan serangan balasan lagi. Hang Goat Kong Chu kini yang mengalami sendiri betapa hebat serangan pihak lawan, menambah semangat bertempurannya Hewe, sungguh hebat demikian ia berseru dan dengan cepat ia sudah maju lagi, tangannya kembali melancarkan serangan yang amat dasyat. Angin yang luncur keluar dan setiap serangannya, sampai menyambar ke pohonan yang terletak dalam tempat tiga tombak daripadanya yang lantas bergoyang bagai hendak tumbang. Lim Tiang Hang dengan sikap sungguh memutar tangannya seolah roda kereta dan melakukan serangan gencar laksana hujan turun dari langit. Hampir dalam waktu yang bersamaan, dia juga sudah balas menyerang sampai kali. Dalam setiap serangannya itu ia juga pernah memasukkan serangan dengan menggunakan jarinya. Dalam waktu yang sangat singkat di medan pertempuran itu terjadi suatu kegajian. Dari angin pukulan yang dari kedua pihak lantas timbul angin puyuh yang berputaran demikian tinggi. Pengaruh dari angin itu dapat menggempur hancur batu cadas besar. Di sekitarnya. Pohon besar juga lantas pada tumbang. Tempat di sekitar lima tombak dari keduanya, lantas nampak tanah dan hancuran batu pada beterbangan. Betapa hebat dan sengitnya pertempuran dua jago muda ini, dibayangkan sendiri kiranya. Si pengemis mati satu yang mempelajari ilmu silat dan makan waktu hampir seumur hidupnya, juga belum pernah melihat suatu pertempuran yang begitu sengit, seru dan hebat. Maka sambil pentang lebar matanya yang hanya setelah itu, tidak berhentinya dia geleng kepala dan julurkan lidah. Sampat terasa rendah diri dari kehinaan dan kemaluan yang tadi dikuasai orang kini telah lenyap entah kemana. Selagi pengemis mati satu itu asyik menyaksikan pertempuran sengit dengan perasaan tegang, tiba dalam medan pertempuran terdengar suara gerakan keras. Kedua pihak lantas nampak pada memisahkan diri. Hanggoat Kongcu yang berwajah cakap kini tampak pucat pasti serta menakutkan. Kalau dilihat lebih teliti lagi keringat sudah membuat basah pakaiannya. Kopiahnya sudah menceng ke samping juga. Kongcu ini dengan wajah beringas dengan lantang berseru, kau siapa sebetulnya? Lim Tiang Hang tetap dengan sikapnya yang tenang, menjawab lambat, aku yang rendah adalah Tu Liong Kongcu yang kau ingin cari dan begitu berkata habis, lantas ditanggalkannya ke dok yang menutupi wajahnya. Kini nampak wajah yang cakap tampak serta gagah. Hanggoat Kongcu perdengarkan ketawanya yang begitu tidak enak kiranya kau sendiri? Kalau begitu kita boleh bertempur lagi sampai ada keputusannya demikian katanya dengan rumen penasaran. Setelah itu lantas ia keluarkan sebilah pedang panjang dari serangkanya. Saking hebatnya ia menghunus pedang, sampai terdengar suara mengaung yang hebat. Lim Tiang Hang juga mengeluarkan pedang Tu Liong Kiam. Setelah memainkan senjata itu sejenak ia tertawa dan berkata, kau bisa membuat aku si orang si Lim sampai menghunus pedang Tu Liong Kiam guna melayani kau, bulehlah kau merasa bangga dan puas. Hanggoat Kongcu telah mengangkat pedangnya. Ia lantas membuat lingkaran di tengah udara hingga sinar hijau lantas memancar daripadanya. Sambil ketawa dingin ia lalu berkata, kau tidak usah terlalu jumawa. Jika ingin menangkan aku juga harus berkeringat dan keluar tenaga penuh. Lalu Kongcu itu mengebaskan pedangnya, suara mengaung yang amat dasyat lantas terdengar. Setelah itu, pedang yang mengeluarkan sinar hijau itu seakan biang lalah meluncur ke arah Lim Tiang Hang. Lim Tiang Hang lintangkan pedangnya di depan dada, tangannya hanya menggunakan sedikit tenaga untuk menggerakkan pedangnya sampai ke dada itu. Di, dadanya lantas seperti diliputi oleh selapis sinar kilat. Dalam waktu sekejapan itu pedang dari kedua belah pihak masing dengan sinarnya yang khas, juga sudah terlihat khasyiatnya. Di tengah udara seolah sudah penuh dengan sinar pedang dan hawa dingin yang keluar dari kesiuran pedang mereka. Serangan pemukaan Hong Goat Kongcu kini ternyata sudah dimulai. Lim Tiang Hang yang mendapat warisan langsung dari seluruh kepandaian Buceng Kiam Hek, dalam ilmu pedang sesungguhnya mendapat sukses yang gemilang. Akan tetapi, ia mengerti orang yang datang dari luar daerah Tiong Goan yang harus dihadapinya ini, juga memiliki kepandaian tinggi, maka begitu pertandingan dimulai, semua tipu serangan yang istimewa, sebentar saja telah keluar semuanya. Pertempuran pedang itu bukan main hebatnya, merupakan salah satu pertempuran yang jarang terlihat dalam dunia Kang Ou. Sebab segala tipu serangan yang digunakan oleh kedua pihak, kesemuanya merupakan tipu serangan yang jarang tertampak dan hampir tak pernah kedengarannya. Semua tipu serangan itu tidak ada satupun yang seperti akan putus di tengah jalan. Hampir setiap tipu serangan merupakan tipu ilmu pedang yang sangat mujijat dan luar biasa hebatnya. Tiba terdengar suaranya Hang Goat Kongcu yang berseru, bocah kau rebah dan seruan itu disusul oleh meluncur cepatnya segumpal sinar hijau ke milau. Tetapi sesaat itu juga segera menyusul bentakan Lim Tiang Hang yang tidak kalah gertaknya, jangan mimpi. Bikin terlepas dulu pedangku, baru bisa kau rebut kemenangan. Kemudian, disusul dengan tercetusnya suara terang yang amat nyaring, dan pedang Cheng Hang Kiam dengan secepat kilat sudah terbang ke tengah udara. Cheng Hang Kiam itu adalah senjatanya Hang Goat Kongcu. Hang Goat Kongcu dengan gerakannya yang gesit, lincah dan manis sudah lompat mundur setombak lebih. Lim Tiang Hang sendiri, dengan sikap tenang luar biasa, seakan tidak pernah ada kejadian apa di situ, kala itu sedang berdiri, tampak sikapnya Agung berwibawa menghadapi lawannya. Hang Goat Kongcu dengan sikap muram lalu berkata, Lim Tiang Hang, apakah kau masih ada nyali? Satu tahun kemudian, sukalah kau datang ke tempatku untuk kita saling melatih senjata kita. Pulau Tohoatutoh bukannya sarang naga atau gua macan? Ya. Setahun kemudian, aku si orang si Lim. Pasti akan datang ke sana untuk minta pelajaran daripadamu. Hang Goat Kongcu tidak berkata apa lagi. Sambil menyambari badan Cao Seto Jin yang menggeletak karena lukanya, ia lantas kabur meninggalkan tempat bersejarah tersebut. Pertempuran sengit telah selesai, tempat kuburan kuno itu kembali keadaan semula, sunyi senyap. Si pengemis mati satu, seolah-olah baru tersadar dari mimpinya, kegembiraannya telah lenyap sama sekali, meskipun dalam pertempuran mati hidup kali ini ia mendapat kemenangan, tapi kalau menyaksikan pertandingan kedua jago dari tingkatan muda tadi, ia merasa bahwa dirinya sendiri terlalu kecil sekali. Ia kini mulai merasa bahwa usianya sudah lanjut. Masa jayanya ia sudah lewat. Mendadak ia dapat lihat bahwa Tsu Liong Kongcu yang selama in belum menemukan tandingan, sedikit pun tidak mengunjukkan rasa gembira atas kemenangannya, sebaliknya telah berdiri termenung di tempatnya lah menjadi heran, lalu maju menghampiri dan berkata. Padanya sambil menepok pundaknya, Lutek kau sedang memikiri apa? Lim Tiang Hang unjukkan baju bagian atas pundak kirinya, satu tanda bekas sontekan pedang selebat Cun, lalu berkata, Jikalau aku tidak menggunakan tipu pukulan yang paling ampuh dalam ilmu pedang Tsu Liong Konghong, entah siapa yang menjadi pecundang dalam pertempuran tadi? Menyaksikan pertandingan kalian berdua tadi, ada lebih berharga daripada melatih ilmu silat tahun lamanya. Aku si pengemis tua benar merasa sangat kagum akan kepandayan kalian. Mendadak ia seperti ingat sesuatu, lalu menanya, Lutek barusan kau memberikan aku makan obat mujijat apa? Dengan terus terang, aku barusan bisa merubuhkan lawanku, semata metu karena makan obat itu. Aku sendiri juga tidak tahu, barang itu apa namanya, barang itu aku dapat ambil dari dalam perutnya naga raksasa dari zaman purba kala yang sudah mebeku menjadi batu berkata Lim Tiang Hang sambil gelengkan kepala. Kayau begitu benar ada obat mujijat dari langit, barang itu bernama Cio Kliong Cie Cie, kalau digunakan untuk menyembuhkan penyakit satu saja sudah cukup. Bagi orang yang melatih ilmu silat, jika makan itu bisa menambah kekuatan tenaganya berdasar atas keadaan masing. Aku si pengemis tua keadaan badannya cuma sebegitu saja. Ditambah lagi kekuatannya juga terbatas, makan lebih banyak malah jadi sayang obat itu, karena akhirnya toh percuma saja, berkata si pengemis metu satu kaget. Dari kantong kulitnya Lim Tiang Hang mengeluarkan sebanyak-banyaknya jamur mujijat itu, kemudian berkata sambil ketawa, banyak sekali, kau masih memerlukan berapa banyak? Kau simpan saja untuk keperluan lain hari, jangan sia-siakan barang gaib. Lim Tiang Hang masukkan kembali jamur mujijat itu ke dalam kantongnya, kemudian berkata sambil menyoja budi loko yang sangat besar, aku selamanya tidak akan lupakan, oleh karena aku masih ada sedikit utusan yang harus diselesaikan, sekarang aku hendak minta diri duyu. Setelah itu ia lantas putar tubuhnya dan menghilang ke tempat gelap. Malam gelap, di atas langit cuma kelihatan bintang yang menyinari jagad. Lim Tiang Hang dengan tindakan ringan telah balik ke tempat penginapannya. Di perjalanan, tiba ada suara bentakan nyaring masuk ke dalam telinganya. Mendengar itu, bangun semangatnya Lim Tiang Hang. Sebab suara itu sudah tak asing lagi baginya. Ia segera mengenakan kedoknya, yang terbuat dari kulit manusia, lalu dengan sebat sudah gerakan badan menuju ke tempat dari mana suara tadi datang. Dalam waktu sekejapan saja ia sudah tiba di sebuah rimba. Di situ dia bersembunyi di sebuah pohon yang besar. Dari atas pohon ia melihat ke tempat seputarnya. Ternyata di dalam rimba tersebut terdapat seorang anak muda yang romen mukanya mirip sekali dengan Lim Tiang Hang. Di hadapan anak muda itu, sebelah kiri ada berdiri Tan Yan Jie dan si burung hang putih Cugiok Im. Semuanya, dengan masing memegar sebilah pedang panjang, berdiri dengan wajah gusar. Tidak jauh dari tempat di mana ketiga orang tadi berdiri, ada lagi sekelompok imam berjumlah 10 orang lebih. Kawanan imam itu berlainan raut muka dan usianya masing juga ada pedang menggemblok di punggungnya. Dengan paras gusar pula, semua imam itu mengawasi tiga orang yang disebut tadi, tetapi di antara kawanan imam itu, tidak ada seorang pun yang dikenal oleh Lim Tiang Hang. Salah satu di antara imam itu, yang wajahnya tirus dan di bawah janggutnya tumbuh jenggot panjang, yang tua usianya, sambil menuding si pemuda yang mirip Lim Tiang Hang, berkata kepada Cugiok Im dengan suara lunak, Nona, jangan kena dikelabuinya. Dia bukan Lim Tiang Hang yang tulen. Pinto dengan nama Pinto I Cheng sebagai tanggungan berani pastikan, dia bukannya Lim Tiang Hang yang sebenarnya. Betul atau tidak bisa kita bereskan sendiri. Kau tidak usah khawatir begitu. Jikalau kalian niat turun tangan terhadap orang yang sedang menderita sakit keras, nonamu tidak dapat terima baik tindakan seperti itu-itu. Adalah Cugiok Im yang berkata, sebagai jawaban atas kata si imam tadi. Seorang imam lain, yang wajahnya keren, mendadak maju dua langkah dan mementak kepada Cugiok Im, kalau begitu Pinto sekalian terpaksa cuma ingin menggunakan care keras. Yan Jie dengan lintangkan pedang di depan dada lantas juga membentak. Kau berani? Tetapi gerakannya malah membangkitkan rasa gusarnya kawanan imam itu. Karena demi mendengar teriakan itu mereka sudah menghunus pedang masing. Dengan care berpencaran sebentar saja kawanan imam ini sudah mengurung ketiga orang yang disebut duluan. Suasana menjadi tegang. Pedang bergemerlapan di bawah penerangan bintang kelap-kelip nampak berkilauan. Di dalam rimba itu juga seolah diliputi oleh suasana pertempuran. Lim Tiang Hang yang menyaksikan itu dia merasa geli. Dengan care bagaimana di dalam dunia ini ada begitu banyak manusia tidak tahu malu yang berani palsukan nama orang lain demi kepentingan diri sendiri demikian pikirnya dalam hati. Seketika itu pikirannya entah melayang kemana tapi kemudian dengan kecepatan luar biasa menerjang ke arah Lim Tiang Hang palsu. Dengan care yang manis ternyata dalam waktu sedetik itu ia telah berhasil mencekal pergelangan Lim Tiang Hang palsu. Dan dengan cepat pula Chu Giok Im dan Yan Jie menunjukkan reaksinya sendiri. Pedang mereka turun berbareng, satu mengarah bawah ketiak, seorang lainnya membabat pergelangan tangan Lim Tiang Hang. Lim Tiang Hang lantas berkata dengan suara perlahan, ini aku sendiri. Lalu kakinya nampak pindah tempat sedikit dan berputar sambil menggandeng tangan Lim Tiang Hang palsu, dan tak kalah cepatnya dari waktu ia datang, sudah lompat keluar dari kalangan. Chu Giok Im dalam kagetnya cepat ingat siapa adanya orang itu tetapi tidak demikian dengan Yan Jie peduli apakah siapa kek demikian serunya. Bentakannya itu lantas disusulkan dengan serangan pedangnya yang membabat lagi pergelangan tangan Lim Tiang Hang. Tiba kelihatan berkelebatnya sinar pedang yang kemudian disusul dengan beradunya suara benturan senjata. Ternyata itu adalah perbuatan Chu Giok Im yang hendak mencegah kelakuan gegabahnya Yan Jie dan Nona yang duluan disebut ini lantas berkata, En Jie, sabar sedikit, jangan turun tangan dulu. Dalam soal ini sedikit kulihat hal aneh yang mencurigakan. Yan Jie dengan cepat menarik pulang pedangnya dan dengan sorot metragu terus mengawasi Chu Giok Im yang memanggilnya En Jie tadi sembari menanya, Kalau begitu siapa dia? Chu Giok Im tidak menjawab pertanyaan En Jie itu, sebaliknya dengan tindakan cepat berjalan menghampiri Lim Tiang Hang palsu. Di depan anak muda itu lama sekali dia mengamati seluruh mukanya, kemudian dari daun pelingah Lim Tiang Hang palsu ia dapatkan sebuah anting, lalu berkata sambil ketawa terkekah kiranya cuma barang tiruan. Yan Jie yang adatnya sedikit aseran, ketika mendengar Lim Tiang Hang palsu itu ada barang tiruan, wajahnya merah padam. Pedangnya juga lantas. Menyabet leher orang yang semula masih disangkannya Lim Tiang Hang itu. Manusia tidak tahu malu demikian teriaknya hampir nonamu kena kawakali mentah, jahanam. Lim Tiang Hang yang mencekal pergelangan tangan orang yang mirip dirinya, tetap tidak mau melepaskan. Sedang sementara itu serangan datang semakin dekat. Maka dengan cepat ia tarik diri, sambil geser sekalian badan si orang palsu itu menghindar dari serangan Yan Jie. Lim Tiang Hang palsu setelah kena ditangkap oleh seorang bermuka pucat pias dan ditarik lagi oleh orang itu, lantas merah dan bucat bergantian wajahnya. Sambil jatuhkan diri di atas pelukannya si orang muka pucat dan sambil menangis terisak ia berkata, Adik, apa betul kau tidak suka melepaskan diriku lagi? Lim Tiang Hang tergerak hatinya. Kiranya orang yang menyamar sebagai dirinya itu adalah Im San Moli sendiri. Seketika itu membuat dirinya sadar. Apa yang telah terjadi di masa lampau, boleh jadi karena garannya Lim Tiang Hang tiruan ini. Selagi mereka berkutetan dalam alam pikirannya masing. It Cheng To Tiang, yakni imam dari Ngo Biye sudah berkata kepada Lim Tiang Hang dengan suara nyaring. Si Chu sendiri murid dari golongan manakah? Iblis buas yang kau tangkap itu harap sukakah serangkan pada pintu iblis itu tangannya sudah penuh berlumuran darah, banyak kali melakukan pembunuhan, banyak jiwa manusia melayang di tangannya, itu juga yang membuat kami tidak rela lepaskan lagi padanya begitu saja. Lim Tiang Hang segera menjawab hanbar maaf, dalam urusan ini tidak dapat aku luluskan permintaan To Tiang sekalian. Dia setiap kali menyamar sebagai diriku, melakukan segala macam perbuatan busuk atas namaku. Sekarang setelah kena ditangkap olehku, aku harus menanyakan padanya tentang sepak terjangnya itu. Hanya Chu Giok Im mungkin yang mengerti maksud ucapannya Lim Tiang Hang. Nona ini lantas berdiri di samping tanpa buka suara, tidak demikian halnya dengan Yan Jie, yang agaknya belum juga mengerti duduknya perkara. Nona berangasan ini lalu. Menghampiri Lim Tiang Hang sembelari berkata, tidak bisa. Dengan hak apa kau bawa orang? Chu Giok Im ketawa geli. Cepat ia menghampiri Yan Jie, berbisik sebentar di telinganya. Yan Jie nampak gusar dan peloloti Lim Tiang Hang yang berkedok, dia tidak buka mulut lagi. It Cheng To Tiang mendengar betapa Lim Tiang Hang mengatakan tidak suka menyerahkan tawanannya kepadanya, lalu berkata pula, kalau si Chu ingin tanya, sekarang saja toh bisa tanya. Orang ini biar bagaimana harus diserahkan kepada enam partai golongan Yan Bun supaya beres persoalan kami beramai. Dan jikalau aku tidak menurut bagaimana demikian Lim Tiang Hang yang masih tetap belum buka kedoknya. HMMMM. Hie Leng To Tiang dari Kun Lun Pei mendadak maju lima langkah, berkata dengan bengis setelah mendaham sekali, kalau begitu, jangan pikir kau bisa tinggalkah rimba ini. Saat itu Lim Tiang Hang lantas meraba mukanya dalam waktu sekejap telah beralih rumen mukanya yang Tadinya begitu dingin pucat menjadi wajah cakap ganteng. Aku seorang shilin, demikian dia berkata, tidak percaya kalau kalian golongan Hian Bun bisa mencegah kemauanku. Setelah Lim Tiang Hang unjukkan muka aslinya, rombongan imam itu sering tak berseru kaget, eh, ada satu lagi Lim Tiang Hang. Hie Leng To Tiang lantas berkata, di dalam dunia ini, orang yang suka menyamar dan memakai nama lain orang jumlahnya begitu banyak. Sukar dibilang. Pinca benar tidak percaya kalau kau pun, Lim Tiang Hang yang belakangan datang ini betul atau tidak Lim Tiang Hang tulen. Kalau begitu dengan care bagaimana lagi suruh aku bikin kau percaya? Gampang sekali, asalka suka unjukkan beberapa jurus ilmu pedang Tuliong Keng Hang warisan Buceng Kiam Hek, kami akan segera dapat membedakan yang mana palsu dan mana yang tulen. Lim Tiang Hang ketawa bergelak pedang Tuliong Kiam katanya selamanya tidak gampang keluar dari sarungnya. Jikalau pedang itu terpaksa keluar juga, barangkali tidak baik akibatnya bagi kalian. Aku rasa lebih baik jangan saja lah. Ilmu pedang Ye Uliong Kiam Hoat belum tentu di bawah permainan pedang Tuliong Keng Hang mu. Maka itu, Pin Toh ingin sekali saja belajar kenal. Tadi itu adalah suaranya Hie Leng Tojin yang sudah gusar agaknya, kemudian betul saja dia menyerang dengan keregesit sekali menggunakan pedangnya. Lim Tiang Hang masih tidak memperlihatkan reaksi apa di wajahnya. Ia hanya senyum-senyum simpul, badannya lantas berputar seoyah olah gang singan. Serangan yang demikian hebat, yang dilancarkan oleh Imam Kun Lun Pei ternyata hanya mengenakan tempat kosong. Dan setelah seoyah angan berhenti dan agak meredah, orangnya ternyata masih berdiri di tempat itu juga, setengah tindak pun ia tidak berkisar. Hie Leng To Tiang, dengan kedudukannya sebagai orang dari tingkatan tua, dengan mendadak tadi mengadakan serangan bokongan terhadap orang dari tingkatan muda, sebetulnya sudah merupakan suatu hal yang merendahkan derajatnya. Apalagi serangan itu justru dengan mudah sekali dapat dilakukan lawannya, malah tanpa berkisar dari tempatnya lagi, kemana harus ditaruh mukanya untuk hari selanjutnya. Begitulah, secara tiba juga ia ketika menarik serangannya ketika membalik badan, dengan satu gerak tubuh Ye Ulyong Pei Wee kembali sudah membabat pinggangnya Lim Tiang Hong. Sengit sekali agaknya serangan itu dilancarkan, karena yang diarah adalah tempat penting. Lim Tiang Hong berubah wajahnya. Dengan satu gerak tangan yang manis ia sudah berhasil membuat mencong arah pedangnya Hie Leng To Tiang. Berbareng dengan itu jari tangannya yang lain tidak tinggal diam, telah menotok jalan darah pingsannya Im San Moli, lalu didorongkan kepada Yan Jie yang sudah berada dekat dengannya sembari berkata, Adik Yan, sukalah kau tolong awasi dia. Aku hendak belajar kenal dengan permainan pedang enam partai golongan Hian Bun. Berbareng dengan habisnya ucapannya tadi, tangannya sudah memotes sebatang ranting pohon sepanjang tiga kaki. Ranting ini selanjutnya lantas. Digunakannya sebagai senjata, menangkis maupun menyerang lawan di hadapannya. Lalu, sembari gerakan rantingnya itu ia berkata, Kalian hendak bertempur majulah berbareng. Aku si orang shilim dengan setangkai ranting kayu ini boleh juga lah menemani kalian main dalam beberapa jurus saja. Bocah kau jumawa sekali demikian Hie Leng To Tiang kembali membentak, Kemudian dengan ternama sampai tiga empat kali Imam Kun Lun ini sudah menyerang dengan pedangnya. Lim Tiang Hang hanya geser kaki dengan tangan masih tetap memegang ranting kayunya yang diputarkan seolah pedang sedemikian rupa hingga seluruh badannya seakan telah terbungkus sinar hijau tak terlihat lagi. Dengan jalan demikian maksudnya ingin menggunakan salah satu gerak tipu Tu Liong Keng Hong. Sinar hijau mendadak nampak melesat tinggi, mematahkan serangan Hie Leng To Tiang tadi dan ketika itu pula terdengar suara SRR SRR-an dari senjatanya itu. Hie Leng To Tiang tiba seperti menemukan binatang buas, lantas terhuyung mundur sampai delapan kaki, jari sekali ia agaknya. Sementara itu Lim Tiang Hang sudah kembali lagi pada kedudukannya semula, kemudian dengan senyum dikulum lalu berkata gerak tipu ilmu pedang Tu Liong Keng Hong rasanya toh tidak palsu bukan? Pada saat itu kawanan imam dari enam partai besar itu agaknya telah dapat menduga kalau pemuda di hadapan mereka itu benarlah Tu Liong Kong Cu Lim Tiang Hang sendiri, itu Kong Cu yang namanya sangat kesohor di kalangan Kang Ou pada dewasa ini. Akan tetapi, enam partai besar golongan Hian Bun, di dunia Kang Ou nama baik dan kedudukannya berderaja tinggi sekali, bagaimana dengan hanya satu jurus saja sudah dapat gertak mundur? Oleh karena timbulnya pikiran semacam itu, maka semua imam tadi masih tetap berlagak pailon. Sembari mengeluarkan bentakan berbareng semuanya lantas meluruk maju. Sinar pedang dari berkelebatnya sepuluh pedang lebih nampak berkilau-kilauan menyilaukan mata. Dan, sudah barang tentu pula, arah atau yang menjadi sasaran mereka adalah badan Lim Tiang Hang, semua datang dari empat penjuru. Lim Tiang Hang dalam kepungan, senjata renting kayunya nampak bergerak cepat menyambuti setiap serangan yang dilancarkan oleh kawanan imam itu. Kini sinar hijau yang timbul dari senjata Lim Tiang Hang kelihatan begitu gesit naga berseliwaran menembusi sinar pedang kawanan imam itu, hingga membuat orang sukar dapat menangkap ilmu pedang mana sebetulnya yang lebih unggul. Berbareng dengan itu tubuh Lim Tiang Hang tiada hentinya berseru, ilmu pedang Mo In Kiam Hoat dari Kong Tong P cukup ganas. NG Ilmu pedang Taim Kiam dari Ngo Diyep benar lain daripada yang lain, demikian suaranya menyambungi suara yang terdengar duluan. Pada saat itu gumpalan sinar pedang yang putih ternyata sudah terjadi keretakan. Setelah itu terdengar pula suara Lim Tiang Hang yang kembali berkata asayang, ilmu pedang liang Giyekiam Hoat ini belum cukup sempurna. Eh, orang yang mainkan Ye Uliong Kiam itu kekuatannya belum cukup, seharusnya pulang dulu minta gurunya ajarin melatih diri tiga tahun lagi. Demikianlah seakan laku seorang guru sedang mendidik muridnya, Lim Tiang Hang sebentar berkata memberi komentar tentang ilmu pedang lawannya. Hal demikian tentu saja membuat kawanan imam Hian Bun itu mendongkol bukan main. Tetapi apa daya? Tak berdaya. Sekalipun semuanya mengerahkan seluruh kekuatan yang ada padanya, sekalipun sudah digabungkan semua serangan itu menjadikan kekuatan yang berganda tenaganya, akan tetapi percuma saja rupanya. Tepat pada saat itu, seolah burung elang menyambar mangsanya, meluncur ke arah Hian Jie dan menyambar badannya Im San Moli dalam seorangnya. Hian Jie segera mengeram dan menyerang cepat orang yang baru datang itu dengan pedangnya. Tetapi orang itu seakan lakunya burung elang menyambar mangsa, tetap saja mengangkat badan Im San Moli yang menggelepak di tanah, sedangkan tangannya yang lain mengebas. Dari kibasan tangannya itu meluncur keluar hawa dingin luar biasa yang mengarah Hian Jie. Hian Jie yang tidak berjaga atas serangan itu lantas jatuh rubuh di tanah. Cugiyok Im baru mengejar orang itu dan hendak merampas Im San Moli kembali, tetapi sudah terlambat. Orang itu, sambil mengempit pinggangnya Im San Moli kelihatan lompat melesat keluar rimba. Dan semua gerakannya itu seolah bukan tenaga manusia yang melakukan, cepat dan luar biasa sebatnya. Lim Tiang Hong yang masih dalam kepungan, ketika mendengar geraman berulang dari mulut kawannya, lantas mengerjakan ranting sedemikian rupa memecahkan kepungan lawan. Setelah berhasil membuat lubang di antara berkelebatannya sinar pedang lawan, Lim Tiang Hong lantas melesat keluar kepungan. Tetapi saat itu Hian Jie sudah terluka parah, dan orang yang melukainya juga sudah tak kelihatan mata hidungnya. Buruh diperiksanya keadaan Hian Jie, nyata napas nona ini memburu, sekujur rawatnya dingin memucat. Sudut bibirnya nampak darah sudah menghitam sebagai tanda bahwa luka yang diderita nona itu parah sekali. Sesaat lamanya Lim Tiang Hong merasa seperti kehilangan akal, tak tahu bagaimana harus berbuat. Chu Giok Im lalu berkata dengan suara serak, kita pergi cari rumah penginapan dulu baru dayakan lain akal. Setelah itu lantas dipondongnya badan seng kawan dan kabur keluar rimba. Lim Tiang Hong dengan sorot metu, tajam, menyapu kawanan imam itu satu-satu, kemudian mengikuti jejak Chu Giok Im dengan langkah ringan. Imam dari golongan Hian Bun itu berpandang antara sesamanya, semua berdiri di ambagai patung mendisu. Mereka gegetun mengapa demikian rupa akhir kejadiannya. Oleh karena hendak menuruti hawa napsu, penjahat yang dikejar dari tempat jauh kini ternyata sudah dibawa kabur orang lain. Mereka kini hanya dapat menyaksikan Chu Giok Im dan Lim Tiang Hong yang lari. Keluar rimba, tiada seorang pun di antara mereka yang coba merintangi mereka. Bab 21. Lim Tiang Hong dan Chu Giok Im yang membawa bawah Yan Jie yang terluka, terus berlari dan berlari, yang dicari adalah sebuah penginapan. Lebih dulu Chu Giok Im merebahkan dirinya Yan Jie di atas pembaringan, sedang Lim Tiang Hong kala itu telah mengeluarkan sebuti robat soat somwan yang terus dicekoki di mulutnya si Nona. Tetapi keadaan Yan Jie pada saat itu sudah seperti mayat layaknya. Sekujur badannya dingin kaku, mulutnya terkancing rapat, hingga pil soat somwan itu tak dapat dimasukkan dalam mulutnya. Ketika sekali ditatapnya wajah Chu Giok Im, Lim Tiang Hong lalu berkata, Njie Chu, tolong jejalkanlah sebisa supaya obat ini bisa masuk dalam mulutnya. Chu Giok Im sambil mesem kecut berkata, badannya sekarang dingin sekali, terang di atas di terkena serangan yang mengeluarkan hawa dingin. Sekarang, justru memerlukan tenaga murni seorang laki baru ada gunanya. Betapapun besar dayaku, tanpa laki pasti akan sia. Ucapannya Chu Giok Im itu meski dikeluarkan dari hati yang jujur, tetapi biar bagaimana Lim Tiang Hong merasa tidak enak untuk mengusahakan dengan kera memasukkan hawa dari mulutnya melalui mulut Yan Jie pula. Chu Giok Im yang agaknya dapat menduga hatinya Lim Tiang Hong, lalu berkata pula, Seorang laki bertindak haruslah tegas. Tidak boleh berlaku maju mundur begitu. Apa yang harus dan perlu dikerjakan olehnya harus segera dilakukan tanpa ragu dan bimbang. Apakah boleh enak melihat begini saja di dalam bahaya tanpa memberi pertolongan sedikitpun? Dengan apa boleh buat Lim Tiang Hong mendengar kata Chu Giok Im yang terakhir lantas maju selangkah hendak menurut nasihatnya. Demikianlah ia masukkan hawa dari mulut Yan Jie, kemudian pilsuai somwan itu pun sekalian dimasukkan juga. Kemudian lagi, dengan tangannya yang besar kasar mengurut sekujur badan Yan Jie. Sayang semua usahanya itu ternyata siap belaka. Setelah dikerjakan sekian lama, belum nampak si nona mendusin. Lim Tiang Hong nampak cemas, demikian pula halnya dengan Chu Giok Im. Ternyata Yan Jie tadi sudah terkena semacam ilmu pukalan yang kejam dan teramat ganas. Isi perutnya sudah bergeser dari tempatnya semula. Itu pulalah sebabnya darah matang menggumpal dalam suatu bagian dalam tubuhnya, hingga meski betul soat somwan dalam rimba persilatan merupakan obat mujijat, akan tetapi sifat obat itu adalah dingin. Maka setelah dicekoki obat itu, Lim Tiang Hong hanya dapat membuat jantung Yan Jie yang hampir berhenti dapat diteruskan sementara, tetapi tidak dapat melancarkan lagi jalannya darah sebagaimana mestinya. Orang yang dalam keadaan bingung setiap kali suka menjadi pelupa. Demikian kali ini halnya dengan Lim Tiang Hong. Agaknya ia terlupa kalau saat itu dalam sakunya banyak terdapat jamur yang ia dapatkan dari perut naga purba yang telah jadi batu. Obat mujijat yang mengandung hawa murni dari binatang raksasa. Purba kala itu, apabila diberikan untuk Yan Jie sebutir saja, miscajah akan segera sembuh lukanya. Selagi dua orang itu dalam keadaan kebingungan, dari luar tiba mendatangi si orang imam tua. Iman itu nampaknya ganjil sekali tindak tanduknya, di ujung bibirnya tertampak senyum di kulum. Sambil ketawa di alantes berkata kepada Lim Tiang Hong, Li Si Chu ini ternyata terkena ilmu pukulan Cek San Chiang Leg yang sangat dingin. Apakah Si Chu memerlukan batuan tenaga pintu? Dua orang yang ditanya, karena kegelisahan ketika ditanya demikian oleh imam itu, tanpa memperhatikan lagi orangnya lekas Chu Giyok Im menanya, Tau Tiang, apakah Tau Kero mengobatinya? Tunggu dulu. Pintu akan periksa dulu keadaan adinya. Dan lantas imam itu diberi jalan menuju ke pembaringan. Di luar dugaan Chu Giyok Im, imam itu sudah menyambar badannya Yan Jie yang dikempitnya di bawah ketiaknya. Kemudian sambil ketawa yang tak enak didengar berkata lagi dia, jikalau kalian inginkan jiwanya tak terganggu, serahkan nyalinya naga raksasa yang sudah jadi batu itu pada Toyamu. Lim Tiang Hong karena lalai kena terpedaya oleh imam itu yang sekarang menggunakan Yan Jie sebagai tawanan, minta ditebus dengan benda pusakannya. Dalam murkanya ia lalu maju menghampiri dan hendak merebut pulang Yan Jie. Tetapi imam itu cukup cerdik, ia sudah menggeser, sedang dengan sebelah tangan mengancam jalan darah Beng Bun Hiat di badan Yan Jie. Lantas dengan dingin berkata, jikalau kalian berani berlaku sembarangan, setiap saat jiwa budak ini dalam tangan kulu. Lim Tiang Hong dan Chu Giyok Im benar tak berani maju lagi. Dengan gemas dan bernada bengis Lim Tiang Hong lalu berkata, siapa kau sebetulnya? Kau si Jai Hana menggunakan tipu muslihat begitu rendah apa kau kira bisa mengancam si Yau Yamu? Tau Yamu ini adalah Liong Hong Kuan Chu, Su Heng dari Chao Seto Tiang. Sekarang seharusnya kau sudah mengerti sendiri, di dalam rumah penginapan ini terdapat banyak orang, bukan tempat kita bicara mari kita pergi keluar kota. Setelah itu dengan cepat benar saja imam itu sudah kabur keluar kota. Lim Tiang Hong dan Chu Giyok Im terpaksa mengejar. Ketiga orang itu dalam waktu sekejap saja telah sampai ke tempat berupa rimba di luar kota. Liong Hong Kuan Chu dengar, cepat berhenti dan ketika menoleh lantas bertanya, apakah kau sudah mengambil keputusan? Lebih baik lekas kau berikan benda itu, Toyamu sudah tidak punya kesempatan lebih lama berada di dekatmu lagi. Lim Tiang Hong cemas dan gusar. Seperti orang kalap ia lalu berseru, kau juga terhitung sebagai seorang ternama dan kedudukan cukup layak. Tidak ku sangka perbuatanmu begitu keji, rendah sekali. Jika kau berani, secara terangan kita bertanding kera laki ayo. Liong Hong Kuan Chu tertawa terbahak apa kau kira Toyamu takuti kau? Cepat atau lambat? Hahaha akan ku kasih kau rasa sampai di mana kelihayanya Liong Hong Kuan Chu. Cuma waktu ini Toyamu tidak ada waktu banyak adu mulut dengan kau, lebih baik serahkan saja benda itu padaku. Lim Tiang Hong gusar sekali, ia lalu memusatkan ilmu Siao Yang It Kusin Kang kedua telapak tangannya sedang kakinya setindak demi setindak menggeser maju. Ia agaknya sudah siap sedia hendak melancarkan serangan mematikan pada si Imam Li Cik itu. Tetapi Liong Hong Kuan Chu lantas keluarkan bentakannya, berhenti di situ. Kalau kau berani maju selangkah lagi, jiwanya budak ini lebih dulu akan ku ambil. Sekarang pilih salah satu. Serahkan nyali naga itu lekas atau dia yang mati. Lekas. Lim Tiang Hong sudah gusar tak tertahankan lagi. Beberapa kali tadi dia sudah angkat tangan, tetapi ketika mengingat Budi Hang Lin Chun Laun yang dicurahkan terhadapnya, mengingat lagi nasib Yan Jie untuk hari kemudian yang patut dikasihani, lantas menarik napas panjang dia akhirnya. Bagaimanapun juga ia tak dapat membiarkan Yan Jie terhina demikian. Apalagi tindak tanduknya ini kali erat sekali hubungannya dengan mati hidupnya si Nona. Maka akhirnya ia lantas senerogoh saku dan mengeluarkannya linaga yang telah membatu, sambil ketawa lantas berkata, Barangmu jijat ini bisa kuberikan. Padamu, cuma terus terangku katakan padamu, sekalipun ada padamu, barang ini tidak berguna. Cepat atau lambat pasti siowiamu akan ambil kembali. Cucio Im mendadak menghampiri Lim Tiang Hang dan berkata dia toh sudah terima baik hendak berikannya linaga padamu, lepaskanlah dulu Nona itu. Liong Hong Kuan Chu sambil ketawa hambar lantas berkata, Apakah kau kirapun Kuan Chu akan ingkar janji terhadap orang tingkatan muda? Hei! Lekas serahkan itu. Setelah itu benar saja lantas ditaruhnya perlahan badan Yanjie di tanah dan tangannya sendiri sudah mengulur panjang ingin menyambuti nyali naga. Tetapi, sebelum tangan itu menjamahnya linaga yang telah membatu itu mendadak terdengar suara orang menggeram yang lalu disusul dengan berkelebat datangnya satu bayangan orang. Cepat luar biasa yang sebentar kemadian sudah berada di depan imam itu. Orang yang baru datang ini dengan tangan kanan menyerang Liong Hong Kuan Chu, sedang tangan kirinya sudah menyambarnya linaga yang telah membatu di tangan Lim Tiang Hong. Tetapi orang itu salah alamat, siapa dikiranya Lim Tiang Hong itu? Ia sama sekali tidak pernah menduga kalau dua orang yang dimaui itu, satu ternyata adalah Liong Hong Kuan Chu, yang namanya sangat terkenal di daerah barat laut, sedang yang lain adalah Tu Liong Hong Kuan Chu, yang baru saja namanya menggetarkan dunia Kang Owi yang masing mempunyai gerak refleks yang sangat kuat. Bagaimana dengan gerakannya yang cuma sebegilu itu ia bisa berhasil? Demikianlah, sebelum orang itu berhasil dengan tindakannya, kedua orang yang dimaui sama sudah berasa rupanya. Lim Tiang Hong telah geser kaki sambil menyerang dengan tangan kirinya yang bebas, sedang Liong Hong Kuan Chu pun sudah mengeluarkan tangannya menyambar badan orang yang baru datang itu. Orang ini rupanya juga bukan dari cabang persilatan biasa. Selagi kedua pihak menyerang dirinya dari kanan dan kiri, ia segera dapat tarik mundur serangannya tadi dan lantas lompat jauh sampai tujuh kaki. Liong Hong Kuan Chu rupanya kesal. Barang yang sedianya akan jatuh dalam tangannya mendadak diganggu orang sudah tentu gusar dan benci pada orang itu, selebar wajahnya lantas jadi merah padam. Sebentar nampak dia menggulung lengan bajunya, secara beruntun telah menyerang sampai tujuh kali. Dihujani serangan yang mengandung hawa dingin itu, orang yang diserang tak membalas, diam saja. Tetapi sebentar kemudian ternyata ia sudah lompat keluar kalangan, lalu sambil ketawa dingin berkata, sahabat lama yang baru ketemu lagi, apa inikah caranya kau menyambut tamu? Liong Hong Kuan Chu agaknya baru kini dapat melihat rupa orang yang baru datang ini, yang ternyata adalah seorang iblis kenamaan untuk daerah perbatasan Inlem yang sudah sekian lama dikabarkan orang mengasingkan diri. Orang itu adalah Beng Sye Kiu dengan gelar yang melar, Pai Matian Kau. Tentu saja dia kaget sekali, sebab iblis itu pun terkenal sebagai manusia anjing yang sukar diajak berurusan. Maka seketika itu ia lantas berkata sambil ketawa, sungguh bagus untung ku bertemu lagi denganmu. Tidak nyana, sahabat, lama. Yang lama sudah tidak kelihatan dalam dunia Kang Ong Kini bisa bertemu lagi denganku di sini. Kala itu rupanya ia belum mengetahui kalau orang Sye Beng ini telah masuk dalam perkumpulan Tian Chu Kau. Bahkan dalam jabatannya yang tertinggi di samping ketuanya sendiri, Wakil Kau Chu. Beng Sye Kiu lalu menjawab ketus, Sama-sama. Kita ambil dulu nyali naga yang jadi batu itu dari tangan bocah ini, nanti kita bicara lagi. Tetapi dalam hatinya, Liong Hong Kuan Chu dia memaki kurang ajar. Barang yang sudah akan jatuh dalam tangan Toyamu sudah kau gagalkan, dan sekarang berlagak teman segalalah, apa-apaan itu? Tetapi meskipun dalam hati ia berpikir demikian, di mulutnya dia tidak berani mengutarakan isi hatinya, di luar ia nampak ketawa bergelak dan lantas berkata, ucapan Beng Heng sungguh cocok. Mari kita turun tangan. Dan ia lalu berpaling mengawasi Lim Tiang Hong. Ternyata benda mucijat itu sudah disimpan kembali dalam sakunya. Dengan wajah dingin pemuda itu sedang berdiri di sisinya Yan Jie, sedangkan Chu Giyok Im sendiri. Sambil memegang pedangnya dengan sorot metu berapi mengawasi dua orang itu. Liong Hong Kuan Chu berkata kepada Lim Tiang Hong, bagaimana? Bukan kau lekas serahkan nyali naga itu padaku? Lim Tiang Hong dengan muka kecut lalu mendengus, dengan hak apa kau inginkan nyalinya naga ini. Tapi kalau kau betul ingin, gampang saja. Asal kau punya kepandayan dan bisa menangkan sepasang kepalan ini, barang ini akan segera jadi milikmu. Liong Hong Kuan Chu kebogahan, sambil ketawa dingin lalu berkata, satu anak muda yang tidak boleh dipercaya. Lihat seranganku. Perkataan itu ditutup dengan satu serangan yang berhawa dingin mengarung badan Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong putar tangan kirinya. Dari situ lantas meluncur keluar kekuatan tenaga dalamnya yang merupakan angin puyuh menyambuti serangan Liong Hong Kuan Chu. Setelah terdengar nyaring dari beradunya dua rupa kekuatan itu, jubahnya Liong Hong Kuan Chu nampak berkibaran, kakinya mundur sampai tiga langkah, wajahnya berubah seketika. Lim Tiang Hong sedikit pun tak bergerak, pemuda ini mengawasi lawannya sambil bersenyum sinis. Dalam serangannya tadi hanya enam bagian kekuatannya saja yang keluar. Liong Hong Kuan Chu yang dibikin terpental mundur oleh seorang dari tingkatan muda dihadapan Beng Sye Kieu, malu dan gusarnya bercampur aduk. Setelah perdengarkan suara geramnya yang hebat ia lompat maju lagi. Serangan kali ini menggunakan ilmu Hian Impek Sa Chiang, secepat kilat sebentar saja sudah kali serangan dilancarkan. Sedangkan tangan kirinya juga menggunakan ilmu Kang Goan Chao Chia, dengan beruntun telah menyerang sampai kali. Lim Teng Hong yang dihujani serangan hebat bertuli sedemikian rupa, nampaknya masih tetap tenang saja. Setelah itu kedua tangannya lalu digerakan, laksana titiran kencangnya tangan itu membabat atau menyapu, dalam waktu singkat saja sudah balas menyerang sampai kali hingga Liong Hong Kong Chu. Yang kewalahan terdersak mundur lagi sampai tujuh-delapan kaki jauhnya. Bar-bareng pada saat Liong Hong Kong Chu melancarkan serangannya tadi terhadap Lim Teng Hong, Pai Matian Kau Beng Sye Kiu seolah asap badannya melayang mendekati Yan Jie. Ia agaknya tahu bahwa anak perempuan itu pasti jauh lebih penting untuk dapat menguasai Lim Teng Hong. Maka ia juga timbul keinginannya hendak mencontoh perbuatan Liong Hong Kong Chu menawa nona itu. Tetapi sebelum berhasil dia mendekat pedang si burung hang putih Chu Giok Im seolah biang lala sudah menikam depan dadanya. Beng Sye Kiu dengan wajah beringas sambil ketawa dingin berkata, Budak tidak tahu diri. Kau cari mampus di sini berbareng dengan itu beruntun. Dan tiga kali ia mengirimkan serangan tangan kosongnya, membuat pedang Chu Giok Im tergetar dan merasakan tangannya kesemutan hingga terpaksa nona ini mundur sampai tiga kali ke belakang. Tetapi ia tahu betapa pentingnya detik kemudian yang akan dihadapinya. Apabila ia lengah sedikit niscaya. Hilanglah Yan Jie. Maka ia lantas berlaku nekat, dengan pedangnya menyerang dan membabat musuhnya berulang. Ilmu permainan pedangnya cabang persilatan Tiang Limbe telah terkenal di dunia Kang O dengan kegaiban dan kemujijatannya. Sekalipun kekuatan tenaga dalam yang dimiliki Chu Giok Im belum seberapa apabila dibandingkan dengan tenaga Beng Sye Kiu, akan tetapi begitu keluar tipu pedang cabang Tiang Limbe yang luar biasa itu, di situ seolah timbul gunung pedang, hampir setiap ujung pedang senantiasa mengancam dirinya Beng Sye Kiu sehingga terpaksa wakil ketua Tian Chu Kau ini harus mundur sampai lima langkah. Pada ketika itu sesosok bayangan manusia mendadak melayang turun gesit sekali dan tahu sudah berada di depan Yan Jie. Gerakan orang itu nampaknya begitu ringan, endah, sedikit suara pun tidak kedengaran dari jejaknya. Dengan kecepatan bagaikan kilat orang itu menepok jalan darah di badan Yan Jie, membuat si nona yang sudah empas empis dalam waktu sekejapan. Tiba bisa membuka mulutnya dan mengeluarkan rintihan tertahan. Orang itu tidak beraya lagi. Dengan cepat dari sakunya keluarkan sebutir obat berupa pil yang segera dimasukkan dalam mulut Yan Jie, kemudian lebih cepat dari datangnya, dia sudah menghilang lagi. Perbuatan orang itu, dari semula muncul dan menotok jalan darah serta memasukkan obat ke mulut Yan Jie, dilakukan dalam waktu sedetik saja. Bukan saja Chu Giok Im dan Lim Tiang Hang tidak tahu, sekalipun Beng Sye Kiu dan Liong Hong Ko An Chu yang sedang mengincar nona itu, sama sekali sampai tidak berasa. Lim Tiang Hang yang pikirannya selalu mengingat keselamatan Yan Jie, dalam pertempuran melawan Liong Hong Ko An Chu ia bertindak cepat secepatnya dengan maksud dalam waktu singkat dapat menyelesaikan pertempuran. Demikianlah, setelah penempuran berlangsung jurus lebih, mendadak nampak Lim Tiang Hang tarik diri dan bersuara memperingati seng lawan dihadapannya Siow Yamu tidak ingin melakukan banyak pembunuhan. Aku cuma bisa beri sedikit nasihat tahu. Dirilah sedikit dan lekas mundur. Tidak turut, jangan sesalkan nanti kalau Siow Yamu berlaku ganas terhadapmu. Liong Hong Ko An Chu meskipun tahu dia kalau anak muda yang dihadapinya kini bukan pemuda sembarang yang boleh dipermainkan begitu saja. Akan tetapi ia pun tak dapat rupanya digertak dengan hanya beberapa patah kata saja sampai mundur teratur. Maka seketika itu ia hanya ganda ketawa dingin, dan selagi hendak balas mengejek tiba dari dalam rimba sudah terdengar suara orang yang amat nyaring, Kong Chu dari Hang Hang Tai tidak boleh ada seorang pun yang berlaku tidak sopan terhadap dirinya. Maka perlu aku peringatkan pada kalian, dengar, lekas mundur paling baik. Kalian seharusnya sudah tahu bagaimana orang Hang Hang Tai memperlakukan semua musuh-musuhnya. Perkataan itu dikeluarkan sepatah demi sepatah dan setiap patahnya seolah sudah mengetok hati sanubari musuhnya. Liyong Hong Ko An Chu dan Beng Sye Kiu pada terperanjat, terutama dengan Pai Matian Kau. Orang ini lantas tarik kembali maksudnya hendak menawan Yan Jie, lalu berseru keras sahabat kau siapa. Kau datang tidak unjuk diri, bagaimana aku Beng Sye Kiu bisa ajar kenal? Orang dalam merimba itu dengan suaranya yang bernada dingin sudah keluarkan suara pula dengan kepandayanmu yang tak ada artinya itu ingin belajar kenal dengan kami orang Hang Hang Tai. Masih belum sampai waktunya. Kau harus pulang dulu ke rumahmu untuk melatih lagi ilmumu sampai tiga atau empat tahun. Beng Sye Kiu yang berkedudukan sebagai wakil ketua dari perkumpulan Tian Chu Kau sudah barang tentu tidak mau mengerti dihina sedemikian rupa. Seketika itu darahnya bagai miluap dan lekas juga diabar kau, kau jangan banyak jual lagak. Kemudian badannya pun secepat kilat melesat masuk dalam merimba. Tetapi baru saja tiba di tepian rimba suatu angin lunak berhawa dingin telah menyambar dirinya hingga dalam kegelagapannya orang ini terpental balik sampai lima-enam tombak baru bisa partahankan diri lagi. Ketika dicobanya mengatur pernafasannya, nyata tidak ada terjadi sesuatu atas dirinya. Namun biar bagaimana ia sudah dikejutkan sekali oleh kepandayan lawangnya itu. Hingga untuk sekian lama ia hanya mampu berdiri menjublak saja. Tiba terdengar pula suara orang dalam merimba itu, yang dibarengi oleh suara tertawanya yang bergelak sekarang kak seharusnya sudah percaya. Lebih baik lekas tarik kembali hati dan maksud serta niatmu yang serakah itu. Liyong Hong Kuan Chu, yang pun menyaksikan setiap kejadian atas dirinya Beng Sye Kieu, dalam hati merasa kaget, pun berbareng timbul rasa jerinya. Sebab, ditilik dari kepandayannya Beng Sye Kieu saja, yang tidak ada di bawah kepandayannya sendiri, akan tetapi kini dipermainkan oleh orang dalam merimba itu seakan barang permainan saja layaknya, dipermainkan demikian rupa senaknya. Sudah barang tentu pula kalau orang yang lebih jago sudah demikian, ia sendiri tentu rasanya tak mampu bikin apa. Oleh karena memikir demikian, maka ia lantas kabur sifat kuping. Dengan kaburnya Liyong Hong Kuan Chu, kini Beng Sye Kieu tanpa memperdulikan kedudukannya sendiri lantas njot kaki dan masuk rimba di sebelah lain dan menghilang tanpa keluar suara pun dari mulutnya. Lim Tiang Hong sebaliknya dibikin terheran oleh peristiwa yang terjadi secara mendadak itu. Ia buru menghadap ke dalam rimba dari mana suara tadi berkali-kali keluar, dan cepat pula berkata Chiang Pue dari mana yang berada di dalam sana mengapa tidak sukakan unjukkan diri menemui Bo Ampue. Akan tetapi dalam rimba sebelah situ, tempat yang dihadapan Lim Tiang Hong nyatanya sunyi senyap, lama dalam hening, tak ada jawaban sepatah pun dari orang dalam rimba tadi. Ketika kemudian ia berpaling dan mengawasi Yan Jie, ternyata Nona Im dilihatnya sudah siuman, kala itu nampak dengan asiknya dia beromong dengan Chu Giok Im. Dengan perasaan bingung tak habis pikir cepat ia menghampiri dan lantas bertanya, Adik Yan, dengan care bagaimana kau bisa semibuh kembali? Yan Jie lantas menjawab sambil jebikan bibir, aku sendiri juga tak tahu. Aku seperti sedang mimpi ada orang yang membuka jalan darahku dan memberi obat padaku, kemudian aku siuman perlahan dan sekarang. Badanku sedar bugar lagi malah rasanya jauh lebih sehat daripada sebelum terluka. Bukankah itu perbuatanmu? Chu Giok Im lantas nimbrung aku pikir orang yang menolong Adik Yan itu tentu adalah itu orang yang bicara dalam rimba tadi. Oh, kalau begitu ini tentu sekali lagi perbuatan orang Hang Hang Tai demikian pikir Lim Tiang Hang dalam hatinya. Akan tetapi masih belum dapat ia menduga dengan pasti, ada hubungan apakah sebetulnya antara Hang Hang Tai dengannya? Menurut pikirannya sendiri mungkin sekali Hang Hang Tai mempunyai hubungan erat dengan si orang tua pencipta. Yan Gie perlahan menghampiri Lim Tiang Hang, dengan sikapnya kekanakan dia berkata, kabarnya, kau bersama Ye U Koe Ye Eng pernah pergi ke lembah Hang Hang Paiko, betulkah itu? Lim Tiang Hang hanya mengangguk dan kemudian lalu menceritakan juga sekalian hal ihwal dan setiap bahaya yang pernah dihadapinya ketika masuk dalam lembah tersebut. Lalu lagi dia mengeluarkan dua butir Lyong Chu sebesar telur ayam yang lantas diberikan. Kepada Chu Giok Im dan Yan Gie Seraya katanya, ini namanya Lyong Chu. Didapat dari dalam badan binatang, yaitu naga raksasa yang telah berubah jadi batu. Apa kegunaannya, aku pun tidak tahu. Yang pernah kualami, di waktu malam benda ini dapat bersinar terang. Chu Giok Im yang bersifat kekanakan, sama sekali tidak memikirkan soal tetek bengek seperti wanita lain. Anggapnya bahwa pergaulan antara lelaki dan wanita itu serupa saja. Setelah dia menyambuti Lyong Chu itu dan diperiksa dengan seksama, lalu dimasukkan ke dalam sakunya. Tetap tidaklah demikian halnya dengan Yan Gie. Nona ini tatkala dia mendengar Yew Koe Yeeng mengaku berhadapan bahwa dia adalah tunangannya Lim Tiang Hang dalam hati sudah merasa tidak enak. Kini ia mendengar pula, betapa katanya Lim Tiang Hang bersama Yew Koe Yeeng itu pergi ke lembah Hang Hang Paikok dan menemukan banyak penemuan Gie. Apalagi dia itu orangnya cantik sekali, pun keluaran orang baik pula, Maka dengan adanya hubungan begitu rapat, sama menempuh bahaya, sekalipun belum lagi ditetapkan kedudukannya tetapi hubungan antara mereka tentunya erat sekali. Sebaliknya, apabila ia mengingat dan memikirkan dirinya sendiri, yang kini hidup sebatang kera, bagaimana penghidupannya di kemudian hari masih sulit dibayangkan. Itu pula lah sebabnya yang membuat hatinya sedih pilu, hingga tanpa dirasa air metu, telah mengalir keluar. Lim Tiang Hang yang sedang gembiranya dan dapat menghadiahkan dua buah liongcu kepada wanita itu, sama sekali tidak pernah pikir mengapa sampai Yan Gie menangis, ia tak tahu dan apa yang ditangisi oleh Nona itu. Maka buru di elusnya rambut Nona itu, dan berkata dengan suara lemah lambut, Adik Yan, kau jangan bersusah hati. Menang atau kalah ada soal biasa bagi kita orang Kang Ou? Kekalahanmu ini, juga bukan bertandingnya dengan musuh, tetapi karena diserang secara gelap. Kau tenanglah nanti kalau aku ada waktu terluang pasti akan kuturunkan beberapa pelajaran dari kitab Hang Bong Paikoa hingga untuk selanjutnya barangkali kau tidak akan dirugikan lagi. Ternyata anak muda ini telah salah duga. Dikiranya Yan Gie terluka hatinya dan menangis karena mengingat kejadian kekalahannya tadi hingga menderita luka parah. Itulah sebabnya ia menghibur dengan kata demikian. Tetapi tentu saja buat pihak orang yang dihibur, bukan terhibur dia, malah semakin gemas. Diam Nona ini lalu berkata dalam hatinya sendiri, sungguh tolol. Aku toh bukannya bersedih karena soal itu. Akan tetapi, biar bagaimanapun Yan Gie tak dapat utarakan pikirannya itu kepada si pemuda, maka dengan terpaksa ia lalu tersenyum kemaluan. Chu Gio Im meskipun hubungannya cukup berat dengan Lim Tiang Hong, tetapi biar bagaimana dia maklum bahwa dia adalah turunan dan orang tingkatan muda dari cabang persilatan Tiang Limit Hong, maka sedikit pun tidak ada maksudnya mengeruk pelajaran silat gaib dari dirinya Lim Tiang Hong. Sewaktu mendengar Lim Tiang Hong berkata ingin memberikan pelajaran ilmunya yang baru kepada Yan Gie, ia lalu minta diri sembari berkata, lukanya adik yang sudah sembuh semas sekali. Nah, kalian boleh lanjutkan cita kalian berdua. Aku sendiri masih punya urusan yang harus cepat dibereskan. Aku hanya berharap kita di kemudian hari bisa bertemu kembali. Setelah hulapkan tangan kepada Lim Tiang Hong dan Yan Gie, nona gagah itu lantas menghilang masuk ke rimba. Setelah berlalunya Chu Gio Im si burung hang putih, Yan Gie dengan sikapnya yang selalu manja itu tempelkan kepalanya di dada Lim Tiang Hong, lalu sambil dongakan kepala bertanya, Eng Kho Hong, kita sekarang kemana lagi? Lim Tiang Hong nampak berkerut keningnya, baru menjawab, Aku pikir mengantarkan surat Heng Tian LTO dulu yang paling penting. Surat ini adalah surat suhu pribadi yang minta aku sampaikan pada Heng Tian Ito si nenek ketika aku mau turun gunung. Apalagi batas waktu sudah hampir sampai, maka aku harus selesaikan dulu itu secepat mungkin. Apa aku boleh ikut pergi bersama menanya Yan Gie, tetap dengan sikapnya yang kolokan? Ia yang sudah hidup sebatang kera, sebetulnya tidak ingin sampai berpisahan lagi dengan Eng Kho Hongnya. Lim Tiang Hong setelah berdiam diri sejenak, lalu sambil gelengkan kepala menjawab tentang ini. Barangkali agak kurang pantas, sebab suhu pernah kata, nenek tua itu beradat kukaui sekali. Sedang Heng Hai Kho Lon sendiri pernah nasihatkan supaya aku tidak pergi ke sana. Yan Gie nampak bermuram dua jah, kemudian dengan sedih lalu berkata, Kalau begitu, kita bukankah akan berpisahan lagi? Aku pergi dan akan lekas kembali. Kau berdiamlah dulu beberapa waktu di rumahnya Sin Soan Cukat, nanti aku cari kau di sana. Dengan demikian berakhirlah sudah pembicaraan mereka. Hati masing mengetahui sendiri. Sudah diputuskan bahwa kembali mereka harus berpisahan. Bagian Jie, hal itu dirasakan berat sekali. Sedang Lim Tiang Hong sendiri, sebetulnya ia pun merasa kurang enak, tetapi apalah dayanya? Sekarang ia masih mempunyai banyak urusan. Toh tidak boleh lantaran perempuan urusan besar sampai terlantar, bukan? Maka terpaksa dengan keraskan hati dan pikiran, dengan cepat, lantas melesat tinggi meninggalkan tempat itu. Oleh karena gerakannya yang cepat luar biasa itu, sebentar saja sudah melayang sampai seratus tombak lebih. Ilmu meringankan tubuh yang dinamakan Nitsia Cian Li itu sesungguhnya merupakan ilmu yang indah luar biasa, bagus teranpa tandingan. Lim Tiang Hong yang mengganakan ilmu itu, seakan burung Garuda, melayang begitu pesat. Dan sebelum hari gelap lagi dia sudah mencapai perjalanan sejauh Li. Tiba dalam cuaca remang tampak sesosok bayangan orang meluncur dengan cepat. Gerakan orang itu bukan main gesitnya. Dari semula Lim Tiang Hong dapat lihat bayangan orang itu. Dan Mi Raba siapa kiranya orang itu. Hanya dalam sekejapan saja, tetapi orang itu ternyata sudah meluncur jauh sampai seratus tombak lebih. Lim Tiang Hong yang menyaksikan kepandainya orang itu begitu luar biasa, semangatnya lantas terbangun. Ia lalu kerahkan seluruh tenaganya untuk melombai orang itu. Dan ia kini mendapat kenyataan, orang itu pun kiranya tengah dalam perjalanan menuju. Lembah Bu Cheng Hiap, yakni lembah tempat kediaman Heng Tian It Au. Hal ini membuatnya heran dan terkejut. Bu Cheng Hiap bukankah sudah putus hubungannya dengan dunia Kang Ou? Mengapa sekarang ada orang yang mau menuju ke sana lagi demikian Lim Tiang Hong dalam hati berpikir. Gerakan kedua orang itu sama cepat dan setanding gesitnya. Dalam waktu sekejapan saja keduanya sudah tiba di mulut lembah Bu Cheng Hiap. Kala itu, seluruh mulut lembah tertutup kabut, gelap lagi sempit. Tetapi orang yang dibuntuti Lim Tiang Hong itu tanpa aral terus masuk ke dalam. Lim Tiang Hong kini timbul rasa curiganya, juga lantas lompat mengejar. Pada saat itu ia juga dapat melihat lapat, orang yang dikejar itu seperti orang dari golongan pelajar, pertengahan umur kira usianya. Orang itu agaknya pun sudah merasa bahwa di belakangnya ada orang membuntuti, maka seketika ia berpaling. Sorot matanya yang begitu tajam ditujukan ke arah Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong buru melesat ke samping. Lapat ia dengar suara ketawa orang itu. Tanpa menoleh lagi teruskan memasuki lembah. Pada saat itu di dalam lembah tiba timbul segumpalan awan yang dari bawah tepat melayang menuju ke mulut lembah. Tatkala terpisah beberapa puluh tombak dari orang tadi itu, tiba terdengar suara orang berkata disertai ketawanya yang tak enak didengar. Aku kira siapa yang adun Yali begitu besar berani memasuki tempat kediamanku. Mucengkok ini. Tidak taunya adalah kau. Tanda petik. Orang berdandan pelajar pertengahan umur itu ketawa bergelak dan lantas berkata, Buceng Hiap toh bukan sarang naga atau guah wamacan, mengapa tidak bisa dimasuki? Dan sekalipun betul sarang naga guah wamacan, juga tidak bisa mencegah kedatanganku, si Tiat Hyesyeseng. Selama diadakan pembicaraan tadi, dua orang itu sudah saing berhadapan dan sama melayang terus ke bumi. Yang diperhatikan Lim Tiang Heng hanyalah itu orang yang muncul dari dalam lembah, yang munculnya. Laksana segumpalan awan. Ternyata dia adalah seorang nenek yang beruban rambutnya. Pipinya sudah keriputan, sedang di tangannya tergenggam sebatang tongkat. Dalam hatinya ia sudah lantas menduga, nenek itu tentu adalah Heng Tianit Au sendiri. Nenek itu, ketika mendengar ucapan orang pertengahan umur yang jumawa sekali itu, wajahnya mendadak berubah. Kini nampak keriputnya lebih menebal dan banyak. Tangannya yang memegang tongkat pun digerakkan, mengetuk-ngetukan tongkat itu ke tanah. Ia menanyakan maksud kedatangan orang pelajar itu. Orang pertengahan umur itu dengan dingin berkata, aku si pelajar miskin lama sudah mendengar kalau Bu Cheng Kiam Hek yang dikabarkan orang sudah mati tahun belakangan, kini sudah muncul kembali ke dunia Kang Ou. Aku pikir dia pasti sembunyikan diri dalam lembahmu ini, maka itu aku datang. Aku dengan setan tua itu demikian nenek itu, bercidra sudah tahun juga. Bagaimana kau anggap dia bisa datang kemari? Lagipun, andai kata betul dia. Muncul lagi ke dunia Kang Ou, apa dia takut padamu, pelajar miskin? Hai, hai benar lucu. Aneh, sungguh aneh menggerutu si pelajar tadi. Terang aku sudah dapat kabar dia muncul ke dunia Kang Ou sudah dua kali. Kenapa aku tidak bisa dapatkan dia? Aneh. Dan ia lantas balik badan, berlalu dengan tindakan gesit sekali. Tiba terdengar bentakan si nenek yang keras tunggu duu serunya. Lembah Bu Cheng Hiap ini tidak begitu gampang membiarkan orang keluar masuk semaunya.